Di dalam sebuah bangunan di planet pengetahuan, Luan dengan cermat mengamati jari roh primordial di tangannya. Mata gelapnya jelas menunjukkan sedikit perubahan. Dia sepertinya memahami beberapa hal. Jika dia hanya melihat bentuk dan struktur jari roh primordial, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, akan sangat sulit untuk memahami desain di dalamnya. Menurut pendapat Luan, itu pada dasarnya adalah keadaan yang mustahil. Namun, jika dia tidak memperlakukan jari roh primordial sebagai sarung tangan, maka semuanya sangat mungkin terjadi. Apa yang salah? Yao secara alami menyadari perubahan Luan, dan bertanya dengan lembut. Suamiku, apakah kamu sudah memikirkan sesuatu? Fuyu ini dengan rasa ingin tahu melihat ke arah Luan juga. Dia percaya bahwa kemampuan Divine Sense miliknya sangat kuat, namun hingga saat ini, dia belum memikirkan cara mengoperasikannya. Demikian pula, dia ingin tahu apa yang dipikirkan Luan. Saya telah memikirkan sesuatu. Luan memandang kedua gadis itu, dan langsung mengangkat jari roh primordial ke udara, sambil berkata. Jika Anda tidak memperlakukan jari roh primordial ini sebagai sarung jari, dan memperlakukan lubangnya sebagai benda padat, membentuk jari asli, maka sangat mungkin untuk melepaskan serangan Divine Sense. Perlakukan lubang tersebut sebagai benda padat. Memang benar, jika ini adalah jari roh primordial yang kuat, setidaknya segalanya akan jauh lebih sederhana. Namun, bisakah hal ini juga dilakukan? Tuan muda, apa maksudmu? Fu Yueni sedikit bingung saat dia bertanya. Tapi ternyata itu kosong. Namun, jari yang dimasukkan tidak akan mempengaruhi pergerakan Divine Sense. Tubuh bisa menjadi pembawa Divine Sense sejak awal. Luan memandang Fu Yueni dan berkata, apalagi jika kekuatan ruang digunakan, itu akan menjadi lebih sederhana. Kedua gadis itu terkejut saat mendengar ini, dan segera mengerti apa yang dibicarakan Luan. Suamiku mengatakan bahwa transformasi serangan Divine Sense menjadi serangan Divine Sense tidak terjadi di sarung tangan itu sendiri, tetapi di lubang di dalamnya. Yao bertanya lagi. Itu benar, Luan mengangguk, dan berkata, ini tidak berarti menuangkan rasa ilahi ke dalam jari roh primordial untuk mengalami transformasi, lalu melepaskannya. Sebaliknya, jari roh primordial akan membiarkan rasa ilahi mengalami transformasi di dalam lubang sarung tangan, lalu melepaskannya. Sebelumnya, kalian berdua mencoba melepaskan kekuatan menggunakan jari roh primordial. Apakah anda berdua merasa jari-jari anda langsung mati rasa? Kedua wanita itu mengangguk. Memang benar, mereka juga bertanya-tanya apakah masalah ini ada hubungannya dengan mekanisme jari roh primordial. Ini seharusnya merupakan efek dari serangan indera ilahi yang terbentuk di sarung jari, kata Luan, hanya saja jari tersebut bukanlah lautan kesadaran, dan kami tidak menggunakan kekuatan penuh kami, sehingga akan pulih dengan cepat. Jika anda menggunakan seluruh kekuatan anda, itu akan menyebabkan banyak kerusakan pada jari anda, dan anda bahkan mungkin kehilangan semua rasa di jari anda selamanya. Setelah mendengarkan, kedua wanita itu memikirkannya. Apa yang dikatakan Luan memang sangat mungkin terjadi. Membiarkan kesadaran berubah dilekukan lengan jari berarti seluruh lengan jari adalah alat kontrol sederhana, memungkinkan kesadaran berubah menjadi bentuk tetap. Karena itu, segala sesuatu yang ada di dalam dinding bagian dalam jari adalah yang paling penting. Pertanyaan yang paling penting adalah, jika tidak ada di jari roh primordial, lalu kekuatan apa yang digunakan jari roh primordial untuk mengendalikan rasa ilahi? Hanya ada dua hal yang dapat mengendalikan rasa ilahi, baik rasa ilahi itu sendiri atau kekuatan ruang. Yang mana yang dipilih oleh jari roh primordial? Apakah Tuhan muda punya ide lain? Fu Yueni memandang Luan dan bertanya. Beberapa, Luan menganggup dan berkata, kekuatan luar angkasa tidak dapat disimpan, atau dapat dikatakan bahwa ada kekuatan luar angkasa di mana-mana. Tetapi ketika saya baru saja menggunakan jari roh primordial, saya tidak merasakan perubahan apapun di ruang angkasa, dan kami bertiga hanya melepaskan rasa ilahi untuk membentuk serangan rasa ilahi. Tidak ada kekuatan lain yang dapat memicu pembangkitan kekuatan luar angkasa. Dengan kata lain, jari roh primordial ini menggunakan rasa ilahi untuk merangsang rasa ilahi. Sebagian dari divine sense yang kami keluarkan digunakan sebagai sumber kekuatan, dan sebagian besar bagian lainnya diubah menjadi serangan divine sense. Mendengar kata-kata Luan, Yao Yao bertanya setelah berpikir sejenak, ide suami adalah jari roh primordial ini terutama menggunakan mekanisme, dan hanya sejumlah kecil kekuatan susunan. Itu benar. Meskipun kekuatan arahnya kecil, tujuannya adalah untuk menggantikan kekuatan luar angkasa sebanyak mungkin. Luan berkata, Aku sudah punya beberapa ide, Aku akan mencari beberapa bahan untuk dicoba. Setelah mengatakan itu, Luan terbang ke banyak rak di sekitarnya. Ada banyak laci di dalam rak, dan permukaan laci itu diukir dengan isi di dalamnya dan tujuannya. Ukiran bukanlah tulisan tangan, yang merupakan cara yang sangat umum bagi para guru surgawi, karena dengan cara ini, mereka dapat menemukannya melalui persepsi, dan tidak perlu melihatnya satu persatu dengan mata mereka. Meskipun ada banyak rak, dan lebih banyak bahan yang disimpan, Luan adalah pembangkit tenaga listrik alam surgawi, bahkan jika semua ukiran disaring di lautan kesadaran, itu tidak akan memakan banyak waktu. Setelah membaca dengan cermat tujuan setiap materi, dia dengan cepat memilih lebih dari 20 materi dan meletakkan semuanya di atas meja. Bahan-bahan ini ditumpuk seperti gunung kecil, yang sangat berbeda dengan jari roh primordial. Namun, hal semacam ini bukanlah hal yang aneh bagi Luan, bahan yang dibutuhkan untuk alkimia lebih besar, tetapi pil obat yang dimurnikan hanya sedikit, yang merupakan hal yang sangat normal. Selanjutnya, Luan mulai menyempurnakan menurut idenya sendiri. Terkadang, dia memang membutuhkan bantuan kedua wanita tersebut, agar kecepatannya bisa lebih cepat. Alasan mengapa dia menyempurnakan menurut idenya sendiri daripada memulai dari desain jari roh primordial itu sendiri adalah karena hasil yang sama tidak harus melalui proses yang sama. Akan sangat merepotkan jika hanya memahami komposisi internal jari roh primordial. Bagi Luan, akan lebih mudah untuk mendesain ulangnya sendiri. Setelah menyempurnakan beberapa saat, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu, memandang Liu Yuan yang duduk di sudut kejauhan, dan melambaikan tangannya. Luan sedang memurnikan bahan dan tidak bisa pergi, jadi Liu Yuan pindah ke sisi Luan dan bertanya, apa perintah Tuan Mudalu? Saya ingin meminta Nona Liu menemui Patriarchu dan bertanya apakah saya bisa membuat set jari yang dapat melepaskan serangan kesadaran spiritual yang sama, tidak harus sama persis. Kata Luan. Liu Yuan terkejut, jelas sangat bingung dengan pertanyaan Luan. Jika dia tidak mengikuti jari roh primordial, apakah ada cara lain? Kalaupun ada, bagaimana dia bisa mendesainnya dalam waktu singkat? Apakah jari roh primordial ini permainan anak-anak? Namun, Liu Yuan tidak menyuarakan keraguannya, dia juga tidak memenuhi syarat untuk menyuarakannya. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, saya pergi sekarang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Istana Tianji. Liu Yuan melihat Cu Zhengji dan Cu Suan ketika dia mengulangi kata demi kata-kata Luan, Cu Zhengji dan Cu Suan sedikit terkejut. Jelas sekali bahwa Luan ingin memalsukkannya sesuai dengan idenya sendiri. Cu Zhengji memandang Cu Suan dan bertanya, Bagaimana menurutmu? Cu Suan mengerutkan kening dan berkata, Menurut taruhan awal, Luan berkata bahwa kita dapat meniru mekanisme kita untuk digunakan oleh ras lain. Intinya, tidak harus sama persis dengan mekanisme kita. Selama bentuknya serupa, hasilnya akan sama. Meski bukan salinan utuh, asalkan hasilnya sama, harus dianggap sukses. Cu Zhengji menganggup dan menatap Liu Yuan. Katakan padanya bahwa dia bisa melakukannya sesuai dengan idenya sendiri, tapi jika serangan kesadaran spiritual yang dilepaskan tidak sekuat jari roh primordial, saya tidak akan menganggapnya berhasil. Ya. Tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di dalam gedung, Liu Yuan segera kembali dan menjelaskan niat Cu Zhengji dan Cu Suan. Luan sedikit menganggup setelah mendengar ini. Kali ini, Cu Zhengji dan Cu Suan lebih masuk akal dan tidak mempersulitnya. Kalau tidak, jika dia harus memalsukannya sesuai dengan jari roh primordial, dia takut itu akan memakan waktu lama. Batas waktu tiga hari akan menjadi sangat sulit. Namun, selama hasilnya sama, itu setara dengan memberi Luan banyak ruang untuk tampil. Mata Luan jauh lebih percaya diri. Ini karena dia sudah memiliki model desain dasar di laut spiritualnya. Selama bahan-bahan ini dapat memenuhi persyaratannya, tidak akan sulit untuk membuat versi lain dari jari roh primordial. Ini karena dibandingkan dengan jari roh primordial ras warisan surgawi, dia mempunyai banyak jalan pintas. Luan dengan cepat menyempurnakan bahannya dan bahkan menggunakan beberapa tungku secara bersamaan. Api suci surga ke-9 Luan dapat mengontrol suhu sesuka hati. Dengan kemampuannya yang kuat dalam mengendalikan api, dia lebih nyaman berada di luar tungku. Sebagai perbandingan, Alkimia memiliki persyaratan yang jauh lebih tinggi untuk kemampuan seseorang mengendalikan api daripada penyempurnaan senjata. Selama proses pemurnian, kedua wanita tersebut tidak dapat membantu. Lagi pula, tak satu pun dari mereka memiliki api yang kuat. Yao berjalan ke sisi Luan dan bertanya dengan lembut, Suamiku, apakah kamu sudah memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya? Ya, jawab Luan. Berapa lama? Yao bertanya lagi. Jika semuanya berjalan lancar, Luan menoleh ke arah Yao, tersenyum, dan berkata, ini bisa diselesaikan sebelum malam tiba hari ini. 3252 Luan tidak dengan sengaja merendahkan suaranya ketika dia menjawab, dan karena itu, Fuyueni tidak hanya mendengarnya dengan jelas, bahkan Liu Yuan yang berada jauh juga mendengarnya. Sebelum langit menjadi gelap hari ini, apakah ini sebuah lelucon? Bahkan Yao dan Fuyueni pun terkejut. Meskipun siang dan malam di sini lebih panjang, dan satu sore setara dengan satu hari di planet ilahi, itu masih agak terlalu cepat. Bahkan jika itu adalah pemurnian pelet, tidak mungkin menghabiskan waktu sesingkat itu. Jari roh asal ini bukanlah artefak kelas 8, jadi bagaimana bisa disempurnakan begitu cepat? Namun, Yao tahu kalau suaminya jelas bukan orang yang sombong. Sebaliknya, dia selalu membicarakan hasil yang paling serius. Jika suaminya mengatakan bahwa itu akan selesai sebelum langit menjadi gelap, itu berarti dia sangat percaya diri, dan mungkin waktunya akan lebih cepat. Fakta membuktikan bahwa, memang demikian. Waktu perlahan berlalu, banyak tungku bekerja bersama, dan setelah menyempurnakan banyak bahan, Luan dengan cepat memasuki tahap desain dan perakitan. Dia berulang kali mencoba dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menggunakan cukup banyak material. Namun, dia punya banyak bahan, jadi dia tidak takut gagal. Lebih penting lagi, desain lautan kesadaran Luan sepenuhnya logis, jadi kegagalan hanyalah kegagalan pada beberapa detail, dan bukan kegagalan secara keseluruhan. Setelah mencoba berulang kali, ketika masih ada satu jam tersisa sebelum langit menjadi gelap, Luan menarik napas dalam-dalam. Dia membuka tangannya yang terkepal erat di depan dadanya, dan pada saat yang sama, gelombang energi keluar dari telapak tangannya. Setelah memisahkan tangannya, sebuah benda melayang di udara. Itu sangat tenang, dan bahkan berkilau. Itu adalah lengan jari. Dari warna permukaan selongsong jari, warnanya perak cerah sama dengan jari roh asal. Namun, kemiripannya hanya sampai di situ. Selain fakta bahwa keduanya adalah lengan jari dan keduanya berwarna perak cerah, praktis tidak ada satu pun kesamaan. Yao dan Fuyueni melihat ke lengan jari, lalu menatap Luan dengan ekspresi bingung. Bahkan Liu Yuan yang berada jauh berdiri, dan melihat ke lengan jari dengan ekspresi terkejut. Namun, saat ketiga wanita itu dalam keadaan terkejut, Luan mengulurkan tangannya dan memegang lengan jari di tangannya. Di saat yang sama, dia mengumumkan sambil tersenyum. Kesuksesan. Kesuksesan. Ketiga wanita itu memandang Luan dengan lebih terkejut. Mungkinkah ini bukan prototipe, melainkan produk akhir? Yao memandangi jari di tangan suaminya, dan tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, Fuyueni tidak memiliki rasa was-was sebanyak Yao, dan dia langsung bertanya. Tuan muda, bukankah sarung tangan jari ini? Sedikit terlalu berbeda dari jari esensi jiwa. Benar-benar, senyuman Luan melebar ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, menurutku tidak apa-apa, dan aku sangat puas dengannya. Aku bisa mempromosikannya dalam aliansiku di masa depan. Ketiga wanita itu melihat penampilan Luan yang santai. Biasanya, melihat senyuman ini akan membuat orang merasa percaya diri, tetapi dengan situasi saat ini, mereka malah merasa Luan sedikit terlalu percaya diri. Kalau begitu tuan muda, kenapa kita tidak mencobanya? Fuyueni menyarankan. Tidak dibutuhkan. Luan tersenyum. Dia tahu kedua wanita itu khawatir. Namun, dia berkata, ayo langsung menemui pemimpin Kelancu. Kalau begitu, kita akan menunjukkannya bersama-sama. Kedua gadis itu menjadi semakin gugup saat mendengar ini. Kita harus tahu bahwa jika mereka gagal di depan Cuzenji, itu berarti mereka kalah di ronde ketiga. Yang jelas, masih banyak waktu tersisa. Jika mereka kalah seperti ini, bukankah sangat disayangkan? Namun, Luan tidak memberikan kesempatan kepada kedua wanita itu untuk menolak. Dia segera berbalik untuk melihat Liu Yuan di kejauhan, dan berkata, Nona Liu, saya sudah menyelesaikan penempaannya. Bawa kami kembali ke istana Misteri Gaib. Bahkan Liu Yuan sedikit tercengang. Namun, karena Luan sudah berbicara, tidak peduli apakah itu Yao, Fuyueni, atau Liu Yuan, tidak ada dari mereka yang keberatan. Yao dan Fuyueni memandang Luan. Saat ini, mereka hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Baiklah, Liu Yuan datang ke depan Luan, mengaktifkan formasi teleportasi di sampingnya, dan berkata, Tuan Muda Lu, Tuan Muda Yao, tolong. Luan memandang Yao, dia tahu bahwa Yao sangat khawatir di dalam hatinya. Dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan istrinya, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Tangan Luan sangat menenangkan hati Yao. Betapapun khawatirnya dia, saat ini, dia semakin mempercayai suaminya. Mereka berempat memasuki formasi teleportasi satu demi satu, dan menghilang dari gedung. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, istana misteri surgawi. Chu Zhengji dan Chu Xuan sedang bermeditasi di ruang belajar. Masalah hari ini dengan Luan telah menyebabkan pikiran mereka menjadi sedikit kacau. Hal yang paling tidak dapat dipengaruhi oleh para ahli adalah keadaan pikiran mereka, dan cara terbaik untuk menenangkan pikiran seseorang adalah dengan memikirkan semuanya secara matang. Bagi para ahli alam Raja Surgawi, bermeditasi selama beberapa bulan, beberapa tahun, atau bahkan beberapa dekade adalah hal yang sangat biasa, apalagi bermeditasi di sore hari. Bagi mereka berdua, sore hari bukanlah apa-apa. Namun, yang mengejutkan mereka, meditasi mereka dengan cepat terhenti. Kepala keluarga, sebuah suara terdengar di luar pintu, berbicara dengan sangat cepat. Chu Zhengji dan Chu Xuan tidak membuka mata. Chu Zhengji bertanya, ada apa? Bicaralah. Patriark, Luan telah kembali. Orang di luar pintu buru-buru berkata, dia bilang penempaannya sudah selesai. Saat ini dikatakan, Chu Zhengji dan Chu Xuan segera membuka mata mereka. Meditasi membutuhkan konsentrasi. Keduanya tidak menyebarkan persepsi mereka, jadi wajar saja, mereka tidak tahu bahwa Luan telah kembali. Lebih penting lagi, mereka berdua tidak menyangka Luan akan kembali secepat itu. Mereka langsung saling berpandangan. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Chu Zhengji mengerutkan kening. Setelah menyebarkan persepsinya, dia menemukan bahwa Luan dan Yao memang sudah berdiri di Aula Tengah. Apakah Luan benar-benar menyelesaikan penempaannya, atau apakah dia akan menarik kembali kata-katanya? Namun, sejak dia kembali, jawabannya sudah jelas. Jika Luan benar-benar ingin menarik kembali kata-katanya, maka evaluasi Chu Zhengji sebelumnya terhadap Luan akan dibatalkan. Jika karakternya sangat buruk, dia mungkin tidak akan bisa melangkah jauh tidak peduli seberapa kuat bakatnya. Ayo pergi, kata Chu Zhengji. Segera, keduanya menghilang dari pavilion dan muncul di Aula Utama dalam sekejap mata. Kali ini, Chu Zhengji tidak naik ke platform tinggi. Sebaliknya, dia berdiri di tanah di Aula Utama. Chu Xuan secara alami mengikutinya. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di Aula Utama. Saat keduanya tiba-tiba muncul, semua orang langsung membungkuh. Salam, Patriark, Nyonya. Ketika Luan melihat mereka berdua, dia juga menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Patriark Chu, Nyonya Chu. Chu Zhengji dan Chu Xuan memandang Luan. Dari ekspresinya, mereka tahu bahwa Luan berada dalam kondisi yang sangat tenang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa bersalah. Hal ini membuat Chu Zhengji semakin bingung. Dia bertanya, Anggota klan saya mengatakan bahwa Tuan Muda Lu telah menyelesaikan penempaan. Ya, Luan berkata sambil mengangkat tangannya. Cincin interspatialnya berkedip dan sarung tangan muncul di telapak tangannya. Ini adalah jari jiwa esensi yang aku buat. Luan mengulurkan tangannya dan berkata, Patriark Chu, silakan lihat. Segera, pandangan semua orang terfokus pada jari jiwa esensi di tangan Luan. Namun, ketika semua orang melihat esens Solvinger, selain warnanya, itu sama sekali tidak mirip dengan esens Solvinger yang asli. Pola di permukaan sangat berbeda. Pola di dinding bagian dalam juga sangat berbeda. Ada juga ketebalan seluruh jari sarung tangan. Ketebalan sarung tangan hanya setengah dari ketebalan jari jiwa esensi. Bahkan ujung sarung jarinya lebih kecil dari esens Solvinger. Ujung jari jiwa esensi sekitar setengah inci, tetapi sarung tangan jari itu setengah ketebalan jari jiwa esensi. Tidak perlu mengamatinya. Setiap orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan sarung tangan tersebut. Segera, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Luan. Mata mereka dipenuhi kebingungan dan kesungguhan. Dari sudut pandang mereka, Luan jelas-jelas sedang mempermainkan mereka. Tuan Mudalu, saya khawatir Anda bercanda, bukan? Chu Zhengji menarik nafas dalam-dalam dan menekan ketidaksabarannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, apakah ini juga jari jiwa esensi? Taruhannya sangat penting. Kenapa aku harus bercanda? Ini memang jari jiwa esensi. Luan berkata dengan tenang, saya sudah bertanya kepada Nona Liu. Patriark Chu, bukankah Anda setuju bahwa selama kekuatan yang dilepaskan sama, itu akan dianggap sebagai replikasi yang berhasil? Chu Zhengji mengerutkan kening dan berkata dengan berat, apakah maksudmu sarung tangan ini bisa digunakan? Tentu saja, kata Luan. Baiklah, kata Chu Zhengji. Kalau begitu, izinkan saya mengujinya. Jika gagal, jangan salahkan saya atas kegagalan kolaborasi ini. Karena itu, Chu Zhengji mengulurkan tangan untuk mengambil jari jiwa esensi, tetapi dihentikan oleh Luan. Mengapa kamu tidak membiarkan aku menggunakannya? Luan meletakkan sarung tangan di jarinya dan berkata, bagaimana kalau aku menunjukkannya padamu? Chu Zhengji memandang Luan. Bahkan jika Luan menggunakan beberapa trik, sangat mustahil baginya untuk meniru serangan Divine Sense dari binatang buas. Dia berkata, baiklah, gunakan itu untukku. Dengan kekuatan Luan, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, mustahil baginya untuk menyakiti Chu Zhengji. Luan tentu saja tidak menolak dan berkata, kalau begitu, aku harus menyinggung perasaanmu. Dengan mengatakan itu, Luan mengangkat jarinya dan mengarahkan sarung tangannya ke mata Chu Zhengji. Di saat yang sama, sarung tangan segera memancarkan cahaya redup. Seketika, serangan Divine Sense ditembakkan. Bas! Tubuh Chu Zhengji bergetar hebat. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. 3.253 Ketika semua orang melihat reaksi Chu Zhengji, mereka juga sama terkejutnya. Chu Xuan segera bertanya, bagaimana kabarnya? Chu Zhengji secara alami tidak bisa terluka. Dibandingkan dengan indera keilahiannya yang luas, serangan indera keilahian tingkat ini paling banyak hanya dapat menyebabkan riak kecil, itu saja. Namun, riak kecil inilah yang memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas penampakan binatang buas yang menyebabkan riak tersebut. Mengamuk, ganas, dan sangat kuat. Penampilan binatang buas ini persis sama dengan bentuk kehidupan di bintang Tianji, dan tentu saja, ia juga persis sama dengan binatang buas di jari jiwa esensi. Tidak. Ternyata tidak persis sama. Serangan indera ketuhanan yang dilepaskan oleh sarung tangan jari ini bahkan lebih ganas dan kuat daripada jari roh esensi. Sebagai perbandingan, serangan indera ketuhanan yang dilepaskan oleh jari roh esensi jelas lebih lemah dalam hal momentum. Chu Zhengji menarik nafas dalam-dalam, dan keraguan yang baru saja ada di matanya hilang, menjadi lebih serius. Dia memandang istrinya, lalu memandang Luan, dan berkata, lepaskan lagi pada istriku. Luan tentu saja tidak akan menyimpan sedikit perasaan ilahi ini. Dia berbalik untuk melihat ke arah Chu Suan, dan berkata, Nyonya Chu, maaf atas pelanggarannya. Setelah mengatakan itu, Luan sekali lagi melepaskan akal sehatnya ke dalam sarung tangannya. Seketika, serangan indera ilahi yang sangat cepat dan ganas ditembakkan, langsung memasuki mata Chu Suan. Mengaum. Di lautan kesadaran Chu Suan yang sangat luas, seekor binatang buas tiba-tiba menerobos masuk, mengaum dengan gila. Tentu saja, Chu Suan dapat dengan mudah memusnahkan binatang buas ini, tetapi masalah sebenarnya bukanlah apakah hal itu dapat membahayakan dirinya, tetapi keberadaan dan kekuatan dari binatang buas itu sendiri. Pada tingkat ini, jika berada di alam surga, itu sudah cukup untuk menghancurkan kesadaran ilahi musuh, segera menyebabkan mereka mengalami koma sementara. Itu benar. Ini memang kekuatan dari binatang buas jari roh esensi, dan bahkan lebih kuat dari jari roh esensi. Semua anggota klan Tianji memandang kepala klan dan nyonya. Meskipun mereka tidak dapat melihat keadaan serangan indera ketuhanan, dari reaksi kepala klan dan nyonya, kemungkinan besar mereka. Benar. Yao Yao dan Fu Yueni bahkan lebih gembira saat melihat ini, tapi mereka menahan kegembiraan mereka dan tidak membiarkan diri mereka tersenyum. Chuzuan menoleh untuk melihat Chuzengji, matanya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Chuzengji menoleh untuk melihat Luan, dan langsung bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Itu tidak penting. Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke arah Chuzengji dan Chuzuan dan bertanya, kalian berdua telah menguji kekuatan sarung tangan jari saya. Yang lebih saya khawatirkan adalah apakah saya berhasil di ronde ketiga. Chuzengji menatap Luan dengan serius, lalu istrinya, dan akhirnya ke Luan. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu memenangkan putaran ketiga. Kami telah memenangkan ketiga putaran tersebut. Apakah Patriarchu bersedia memenuhi janjinya dan memimpin seluruh ras peninggalan surga ke dalam aliansi? Luan bertanya. Sebagai klan yang hebat, tentu saja kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami, kata Chuzengji. Luan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Karena itu masalahnya, aku menyambut perlombaan warisan surga atas nama diriku sendiri. Saat dia berbicara, Luan memandang Yao. Yao mengerti dan berkata kepada Chuzengji dan Chuzuan, atas nama Sengoku, saya menyambut perlombaan warisan surga. Semua orang dari ras peninggalan surga terkesiap saat mendengar ini. Karena Patriarchu telah mengatakan ini secara pribadi, itu berarti tidak ada jalan keluar. Mereka benar-benar akan bergabung dengan aliansi kali ini. Chuzengji sudah memikirkan rencana, jadi dia tidak bereaksi banyak ketika mereka bergabung. Sebagai perbandingan, dia lebih memperhatikan sarung tangan di tangan Luan. Mengapa mereka lebih tipis dan lebih kecil dari jari roh primordial, namun mampu melepaskan serangan rasa ilahi yang sama atau bahkan lebih kuat? Jari roh primordial adalah tipuan yang telah dibantu oleh empat klan besar untuk merancang ras peninggalan surga saat itu. Bagaimana ide Luan bisa lebih kuat dari ide orang lain? Jika Tuan Muda Lu tidak keberatan, bisakah Anda menjelaskan perbedaan antara sarung tangan jari ini dan jari roh primordial? Chuzengji bertanya. Itu benar, sarung tangan jari ini dirancang oleh Luan. Secara logika, itu sepenuhnya milik Luan, termasuk rahasia desainnya. Luan berhak mengatakannya atau tidak. Namun, benda ini adalah tiruan dari jari roh primordial. Luan tidak ingin menyembunyikannya terlalu banyak. Dia tersenyum dan berkata, Jika saya mengatakannya, saya harap Patriarch Chu tidak menyesalinya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang langsung tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan pada sarung tangan jari ini. Namun, meskipun mereka tahu ada sesuatu yang mencurigakan, mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Luan. Saya sudah mengatakannya. Tentu saja, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya, kata Chuzengji. Tuan Muda Lu, tidak ada salahnya mengatakannya. Sekalipun sarung tangan ini tidak berguna, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena buta. Patriarch Chu, Anda pasti bercanda. Sarung tangan jari ini secara alami berguna. Perubahan juga terjadi pada sarung tangan jari ini. Luan tersenyum dan berkata, Alasan mengapa sarung tangan jari ini lebih tipis dan lebih kuat dari jari roh primordial adalah karena Saya menggunakan kekuatan spasial. Kekuatan spasial. Para anggota klan Heaven's Legacy Rache di sekitarnya terkejut. Chu Zengji semakin mengernyit. Bukannya dia tidak memikirkan hal ini, tapi dia masih tidak tahu mengapa hal itu ada hubungannya. Saya telah dengan cermat mengalami proses jari roh primordial mengubah rasa ilahi menjadi serangan rasa ilahi. Sebenarnya, prinsipnya tidak sulit. Selama rasa ilahi seseorang digabungkan, dikompresi, dan distimulasi dengan cara tertentu, seseorang dapat membentuk serangan Divine Sense. Jari roh primordial adalah ruang yang melengkapi keseluruhan proses. Namun, ini membutuhkan penyaringan jari roh primordial dan kompresi sebuah arai. Prosesnya sangat rumit. Alasan paling mendasar dari kompleksitas ini adalah tidak adanya kekuatan spasial atau susunan spasial di jari roh primordial ini. Menurutku desain jari roh primordial ini mungkin ada hubungannya dengan ras bintang ekstensi dan ras dewa mistik, kan? Luan berkata dengan tenang, perlombaan warisan surga tidak mampu mengendalikan kekuatan ruang. Untuk membuat sarung tangan ini memiliki kemampuan menyerang dengan rasa ilahi, mereka secara paksa menggunakan banyak mekanisme dan struktur susunan untuk meniru perubahan yang dibutuhkan oleh kekuatan ruang. Desainnya sangat rumit dan cerdik. Saya akui kalau saya yang mendesainnya, saya mungkin tidak bisa menyelesaikannya dalam tiga hari, apalagi suatu sore. Sekalipun saya dapat memikirkannya, saya mungkin tidak akan berhasil menyempurnakannya. Namun, karena saya memiliki kekuatan spasial, saya tidak memerlukan bagian proses yang paling merepotkan ini. Dengan kata lain, saya hanya perlu memikirkan bagaimana serangan Divine Sense berkembang untuk bisa mendesain sarung tangan jari ini, kata Luan. Selama saya bisa menyelesaikan masalah kekuatan spasial, desain sarung tangan jari ini tidaklah sulit. Saya khawatir hal yang sama juga berlaku untuk mekanisme lain yang terkait dengan serangan Divine Sense. Bagian tersulitnya bukanlah bagaimana mengubah Divine Sense menjadi serangan Divine Sense, tetapi bagaimana menyelesaikan masalah penggantian kekuatan spasial. Itu juga karena aku memiliki kekuatan spasial sehingga aku tidak perlu menyianyiakan satu helai pun Divine Sense. Aku bisa menggunakan semuanya untuk menyerang, sehingga serangan Divine Sense yang dihasilkan jauh lebih kuat. Setelah penjelasan Luan, seluruh Aola menjadi sunyi. Setelah ras peninggalan surga, orang-orang mendengar kata-kata Luan, entah itu hati atau ekspresi mereka, mereka semua mengerutkan kening. Ini karena perkataan Luan dapat diringkas dalam satu kata. Curang. Benar sekali, Luan telah menggunakan rasa ilahi dan kekuatan spasial untuk membuat sarung tangan jari ini menghasilkan kekuatan. Dengan kata lain, tanpa kekuatan spasial, sarung tangan ini hanya akan menjadi sampah yang tidak bisa digunakan sama sekali. Suara Luan sangat santai dan tenang dari awal sampai akhir. Ini karena Cu Zhengji sudah mengatakan bahwa dia tidak akan menarik kembali kata-katanya, jadi tidak ada tekanan dalam dirinya untuk mengucapkan kata-kata ini. Memang benar demikian, dia telah menggunakan kekuatan spasial untuk menggantikan desain rumit yang seharusnya dia miliki. Namun, dia juga yakin bahwa meskipun Cu Zhengji tidak mengakui penyelesaian sarung tangan jari ini, dia masih dapat membuat jari roh primordial yang sebenarnya dalam waktu tiga hari. Memang sangat sulit mendesain sesuatu dari awal. Luan tahu bahwa dia tidak akan bisa mendesain jari roh primordial bahkan jika dia punya waktu tiga puluh hari. Namun, menyalin sesuatu dari awal berbeda. Tidak sulit untuk mengetahui desain dan menyalinnya. Luan juga yakin dia bisa melakukannya. Namun, ada cara yang lebih cepat. Bagaimana mungkin Luan tidak mencobanya? Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Lu. Cu Zhengji menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, seperti yang diharapkan dari seseorang dengan reputasi besar. Masa depan Tuan Muda Lu tidak terbatas. Cu Zhengji mengatakan ini dari lubuk hatinya. Dia tidak menganggap ini curang, karena meskipun bagian jari roh primordial yang menggantikan kekuatan spasial tidak sesederhana yang dikatakan Luan. Patriarch Chu, kamu menyanjungku. Luan menangkupkan tangannya dan bersikap sangat sopan. Karena mereka sudah bekerja sama, dia akan segera melupakan semua ketidakpuasannya sebelumnya dan memulai kembali. Dia berkata, di masa depan, kita semua akan menjadi anggota aliansi dan juga bermitra melawan musuh. Saya berharap Patriarch Chu akan memaafkan saya. Karena kita bekerja sama, saling membantu adalah hal yang wajar, kata Patriarch Chu. Misiku untuk perjalanan ini juga telah selesai, kata Luan sambil tersenyum. Aku masih harus kembali untuk melapor, jadi aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Sampai jumpa lagi. Setelah melihat Luan hendak pergi, semua orang dari ras warisan surgawi terkejut. Mereka belum bereaksi, karena mereka tidak menyangka Luan akan pergi secepat itu. Tuan Mudalu, tidakkah Anda ingin berpartisipasi dalam festival warisan surgawi besok? Chu Zhengji bertanya dengan bingung. Ini festival aristokrat, jadi aku tidak akan merepotkan kalian untuk menjagaku. Luan berkata sambil tersenyum, lagi pula, ini hampir malam tahun baru di planet abadi. Ada banyak hal yang perlu aku lakukan di rumah. Ini juga sebabnya aku terburu-buru memproduksi sarung tangan. Kalimat terakhir Luan bahkan tidak memberi Chu Zhengji kesempatan untuk membujuknya agar tetap tinggal. Tidak mungkin bagi Chu Zhengji untuk menghentikan Luan pulang ke rumah untuk tahun baru. Dia berkata, Kalau begitu, saya tidak akan memaksa Anda untuk tetap tinggal. Bakat Tuan Mudalu sungguh luar biasa. Saya dengan tulus berharap Anda akan memiliki kesempatan untuk lebih sering mengunjungi perlombaan warisan surgawi kami dan berdiskusi tentang keajaiban kecerdikan bersama. Luan dapat melihat bahwa sikap Chu Zhengji terhadapnya telah berubah total. Karena pihak lain baik hati, dia secara alami akan membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan yang lebih besar. Dia berkata sambil tersenyum, Baiklah, aku akan menerima undanganmu. Aku pasti akan lebih mengganggumu di masa depan. Setelah itu, semua orang menyuruh Luan dan dua lainnya keluar dari Aula Utama. Luan mengucapkan selamat tinggal lagi dan mengubah koordinat spasial. Dia menghilang ke udara bersama Yao dan Fu Yueni. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka semakin terkejut. Seperti dugaannya, rumor itu benar. Luan benar-benar tahu cara berteleportasi. Setelah itu, semua orang segera menyadari bahwa karena Luan tahu cara berteleportasi, labirin putaran kedua dapat diteleportasi secara langsung. Tidak perlu menerobos masuk sama sekali. Chu Zhengji berdiri di luar Aula Utama untuk waktu yang lama tanpa keluar. Semua orang berdiri di belakang Chu Zhengji dan tidak bisa pergi. Chu Zhengji mengangkat kepalanya dan menatap langit yang cerah. Di planet warisan surgawi, banyak bintang dapat dilihat bahkan di siang hari. Dia sangat jelas bahwa setelah planet warisan surgawi bergabung dengan aliansi, reputasi Luan akan menjadi lebih menonjol. Planet warisan surgawi mungkin adalah awal sebenarnya dari meningkatnya ketenaran Luan. 3254 Di dalam sungai bintang surgawi, markas garis depan klan Fu. Menurut waktu planet abadi, Luan hanya pergi selama dua setengah hari. Saat ini, Fuyu sedang mengatur tindakan bawahannya. Pada saat ini, reak spasial tiba-tiba muncul. Sumbernya bukan dari dalam kantor, melainkan dari udara di luar gedung. Fuyu menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Luan, Yao, dan Fuyu ini muncul begitu saja. Yang lain segera merasakan penampilan ketiganya juga, dan menoleh. Orang-orang di sini secara alami tahu bahwa ketiganya sedang menjalankan misi, tetapi mereka tidak menyangka mereka akan kembali secepat itu. Mereka menyaksikan ketiganya terbang ke kantor dari luar. Alasan mengapa Luan memilih pindah ke luar adalah pertama karena dia khawatir akan mengganggu pekerjaan Fuyu. Kedua, dia tidak sendirian, Yao dan Fuyu ini juga ada di sini, jadi lebih baik masuk dari luar. Setelah Luan dan rekan-rekannya memasuki kantor, Fuyu memberi mereka beberapa instruksi sederhana, dan kemudian mengizinkan mereka menjalankan misi masing-masing. Dengan sangat cepat, hanya tersisa empat orang di kantor. Luan tentu saja tidak harus tunduk pada Fuyu, tetapi Fuyu ini harus tunduk, jadi dia membungkuk pada Fuyu dan berkata, Tuan muda. Nyonya, Yao berkata dengan lembut. Namun, ketujuh putri klan Lu tidak perlu membungkuk, seperti yang Fuyu sebutkan sebelumnya. Luan berjalan menuju Fuyu, dan Fuyu juga berdiri dan keluar dari meja belajar. Yu kecil, Luan tersenyum. Setiap kali dia melihat istrinya, dia akan sangat bahagia, dan itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Melihat senyuman di wajah Luan, sepasang mata indah berbintang Fuyu berkedip-kedip, dan dia berkata dengan senyuman tipis, sepertinya suamiku telah menyelesaikan misinya. Tentu saja, Luan dengan gembira berkata, Untungnya, saya tidak mengecewakan Anda, saya juga tidak mempermalukan reputasi Anda. Saat dia berbicara, Luan menoleh untuk melihat ke arah Yao dan Fuyu ini, dan berkata, Itu semua berkat bantuan Yao, dan nona Yu ini, misi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Fuyu melihat ke arah kedua wanita itu, tapi dengan sangat cepat, dia hanya melihat ke arah Yao. Fuyu ini adalah bawahannya, jadi dia secara alami sangat jelas tentang kemampuan dan kemampuannya. Sebagai perbandingan, dia lebih memperhatikan pertumbuhan Yao. Di matanya, dia sangat puas dengan segala hal tentang Yao, termasuk kepribadiannya yang lembut, yang merupakan sisi dirinya yang sangat dia kagumi. Meski dia tidak baik hati, mustahil baginya untuk tidak menyukai orang baik seperti Yao. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Fuyu adalah Yao terlalu lembut dalam situasi tertentu. Orang yang baik hati akan ditindas oleh orang lain, jadi dia tetap berharap Yao akan sedikit berubah selama misi. Bagaimana itu? Mata Fuyu yang berbintang menatap Yao saat dia bertanya, Apakah kamu punya pengalaman? Yao sedikit terkejut di dalam hatinya. Ia tidak menyangka Nyonya tidak akan menanyakan prosesnya terlebih dahulu kepada suaminya, melainkan menanyakannya terlebih dahulu. Dia sangat berterima kasih kepada Nyonya karena mengizinkannya meninggalkan planet abadi dan berpartisipasi dalam urusan galaksi terlebih dahulu. Karena itu juga dia khawatir bahwa dia tidak berbuat cukup dan tidak akan memuaskan Nyonya, sehingga dia tidak dapat sering berpartisipasi di masa depan. Namun, Yao tidak akan berbohong, seperti yang dia katakan dengan lembut. Saya tidak bisa membantu. Fuyu memandang Fuyu ini dan berkata, Silakan. Luan dan Yao sama-sama sedikit terkejut saat mereka melihat ke arah Fuyu ini. Fuyu ini secara alami tahu apa yang ingin didengar tuan mudanya, dan ini juga salah satu misinya, yaitu mengamati tindakan Yao. Dengan kepribadian tuan muda Yao, tindakannya pantas, dan dia telah meningkat pesat. Ketika tiba waktunya untuk mengekspresikan emosinya, dia mengambil inisiatif untuk melakukannya, dan tidak terlalu menahan diri. Fuyu ini menjawab dengan serius. Namun, dari sudut pandang saya, kepribadian tuan muda Yao masih sedikit lembut, dan dia tidak cukup mendominasi secara keseluruhan. Perilaku perjudian yang disengaja sepenuhnya dilakukan oleh tuan muda Lu. Saya akan menuliskan detailnya secara detail. Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Fuyu ini telah mengamati tindakan Yao selama ini. Sejujurnya, ketika dia mendengar penilaian Fuyu ini terhadap Yao, meskipun itu sangat relevan, dia masih merasa sedikit tidak senang di dalam hatinya. Pergi dan lakukan pekerjaanmu, kata Fuyu. Ya. Setelah Fuyu ini melepas lingkaran abadi yang menyembunyikan dan mengembalikannya ke Luan, dia segera pergi. Fuyu memandang Luan. Dia memahami Luan dengan sangat baik, dan berkata dengan lembut. Suamiku, jangan marah. Ini yang aku minta dia lakukan, jadi tidak mungkin dia tidak mendengarkan perintah. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Luan memandang Fuyu, dan hanya bisa menyerah tanpa daya. Tidak mungkin baginya untuk marah pada Fuyu, dan Fuyu memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya, tidak peduli apakah itu identitas keluarganya atau kekuatannya sendiri. Yao juga tahu bahwa Fuyu melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Dia juga sangat jelas dalam hatinya bahwa dia terkadang terlalu lembut, dan ini juga sesuatu yang selalu ingin dia ubah. Dia berkata pada Luan, Suamiku, jangan marah. Aku memang harus berubah sedikit. Kenyataannya, sikap Fuyu terhadap Yao selalu sangat ramah, dan Yao juga mengetahui hal ini. Selain saat Luan dan Fuyu menikah, saat Fuyu sangat marah, dan bahkan berniat membunuh Yao, saat Fuyu dan Luan berdamai, dia tidak pernah melakukannya lagi. Terutama setelah mereka berdua resmi menikah, Fuyu sangat ketat terhadap enam wanita lainnya, dan bahkan terkadang bisa digambarkan sebagai orang yang dingin. Yao adalah satu-satunya yang tidak dia lakukan. Meskipun Fuyu telah memberikan petunjuk penting kepada si cantik yang, dan bahkan memberi Liu Yi warisan kelas atas, sikapnya terhadap Yao masih sangat berbeda. Fuyu pernah memberitahu Yao bahwa di antara tujuh wanita, Yao adalah satu-satunya yang dia hargai, dan ini tidak pernah berubah. Luan pasti tidak akan marah pada Fuyu, dan apapun yang Fuyu ingin lakukan, dia tidak akan menghentikannya, termasuk terhadap Yao. Dia memberitahu Fuyu semua yang terjadi dalam dua setengah hari terakhir, dan Fuyu menganggup puas setelah mendengarnya. Dia berkata, karena Cuzengji bersedia bekerjasama, saya akan segera mengirim seseorang untuk membahas masalah ini. Ini adalah sesuatu yang telah didiskusikan oleh suami, dan hasilnya akan berada di tangan klan Fu. Kita tidak bisa membiarkan klan lain mendahului kita. Jelas sekali bahwa Fuyu akan sibuk dengan masalah ini, dan Luan dan Yao tidak akan membantu apapun di sini, dan hanya akan menjadi penghalang. Luan berpikir sejenak, lalu bertanya, kalau begitu, haruskah kita kembali ke planet abadi dulu? MN, Fuyu mengangguk. Dia menatap Yao dan berkata, apakah kamu belum memahami perpindahan spasial? Mulai hari ini dan seterusnya, Anda bisa datang ke sini untuk menemui saya kapan saja. Ini adalah tingkat izin yang sama dengan Luan, dan Yao sangat senang. Dia berkata, terima kasih, nyonya. Lalu, kapan aku bisa datang dan menemuimu? Luan memandang Fuyu dan bertanya, apakah kamu bisa kembali untuk tahun baru? Aku tidak tahu. Fuyu dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu akan tergantung pada apakah beberapa hari ke depan berjalan lancar. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, saya dapat istirahat setengah hari. Bagaimanapun, saya berada di garis depan, dan tidak ada hari libur untuk dibicarakan dalam perang. Luan merasa sedikit tidak nyaman setelah mendengar ini. Istrinya menanggung beban yang jauh lebih berat daripada dirinya. Dia selalu berharap dapat melakukan sesuatu untuk istrinya, dan sekarang setelah dia menyelesaikan kerjasama dengan ras warisan surgawi, dia dapat dianggap telah benar-benar membantu. Namun dibandingkan istrinya, itu masih jauh dari cukup. Fuyu bisa melihat emosi Luan. Dia mengambil langkah maju dan sangat dekat dengan Luan, dan mereka dapat dengan jelas merasakan aura satu sama lain. Fuyu memandang Luan dengan mata berbintang dan berkata dengan lembut, saya mengatakan ini tidak untuk memberi tekanan pada suami saya. Sampai saat ini, saya selalu sangat puas dengan suami saya, dan Anda jauh melebihi ekspektasi saya. Mendengar perkataan istrinya, Luan tidak senang, tapi dia juga tidak kecewa. Dia hanya berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Bukankah suamiku selalu seperti ini? Fuyu tersenyum tipis dan berkata, saya akan memulai pertemuan. Suamiku dan Yao harus pergi dulu. Luan mengangguk. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia mengubah koordinat spasial di sekitarnya dan pergi bersama Yao. Segera, kedua sosok itu menghilang dari bintang. Segera setelah itu, Fuyu memanggil banyak bawahannya, dan Fuyu ini juga kembali. Fuyu ini adalah bawahan Fuyu yang paling berharga, dan dia bepergian bersama Luan dan Yao. Tentu saja, dia akan menjadi bagian dari kelompok yang menuju ke perlombaan warisan surgawi. Tentu saja Fuyu ini tidak bisa menjadi pemimpin. Untuk secara resmi bekerja sama dengan klan besar seperti ras warisan surgawi, orang yang akan muncul tentu saja adalah Fuyu sendiri. Fuyu ini pergi lebih dulu dan menuju planet warisan surgawi. Saat ini, Chu Zhengji, Chu Xuan, dan yang lainnya berada di aula utama, dan mereka juga mendiskusikan kerjasama dengan klan Hachiko. Ketika mereka melihat Fuyu ini tiba-tiba kembali, mereka semua tercengang. Terutama setelah cincin abadi tersembunyi menghilang, aura dan garis keturunan kuat Fuyu ini segera menyebar, dan semua orang dapat merasakannya dengan jelas. Sangat kuat. Saya Fuyu ini, salah satu jenderal garis depan klan Fu. Di aula utama, Fuyu ini berkata kepada kepala klan Chu, dalam 15 menit, nyonya muda klan saya akan datang secara pribadi untuk membahas kerjasama dengan kepala klan Chu. Saya secara khusus datang untuk menyampaikan pesan ini sebelumnya. Fuyu datang sendiri, dalam 15 menit. Semua orang di bawah panggung terkejut, dan mereka semua melihat ke atas panggung. Chu Zhengji dan Chu Xuan juga terkejut. Fuyu dan Luan tidak bisa disebutkan secara bersamaan. Orang paling berbakat di klan Hachiko, dan dia adalah jenderal garis depan klan Fu. Bahkan beberapa rumor tentang hubungannya dengan Gunung Dewa Langit telah tersebar. Status Fuyu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Luan. Dalam 15 menit, bukankah ini terlalu terburu-buru? Chu Zhengji berkata, mengapa kita tidak menunggu lebih lama lagi? Saya akan mengirim seseorang untuk menyiapkan jamuan makan untuk nyonya muda Fu. Terima kasih atas niat baikmu, kepala klan Chu, tapi ini tidak perlu. Fu Yueni berkata, nyonya muda mengatakan bahwa dia sangat sibuk, dan hanya di sini untuk membahas kerjasama. Dia tidak perlu melakukan hal lain. Semua orang kaget saat mendengar ini. Nyonya muda klan Fu ini memang jujur seperti rumor yang beredar. Baiklah, aku akan menunggu nyonya muda Fu di sini, kata Chu Zhengji. 3.255 Setelah 15 menit, di luar aula tengah istana Tianji, sebuah gerbang air surgawi terbuka. Banyak orang keluar dari gerbang, tetapi mereka semua berdiri di depan gerbang air surgawi dan menunggu. Klan Tianji menunggu di luar aula utama, bukan di atas panggung, melainkan di alun-alun. Bahkan Chu Zhengji dan Chu Xuan melakukan hal yang sama. Meskipun Fuyu meminta semuanya menjadi sederhana dan tidak ada ribuan penjaga di kedua sisi, Chu Zhengji dan Chu Xuan mampu berdiri di depan semua orang dan menunggu di alun-alun. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa mereka diperlakukan dengan sangat hormat. Namun, delapan orang keluar dari gerbang air surgawi. Meskipun masing-masing dari mereka sangat kuat dan mengejutkan para tetua klan Tianji, mereka tidak melihat tuan muda klan Fu setelah gerbang air surgawi menghilang. Tentu saja, mereka belum pernah melihat tuan muda klan Fu sebelumnya. Paling banyak, mereka hanya melihat beberapa potret tuan muda klan Fu. Potretnya sangat indah, tetapi semua orang mengatakan bahwa keindahan dalam potret itu tidak bisa dibandingkan dengan orang yang ada di potret itu. Beberapa ras di galaksi cukup beruntung bisa melihat tuan muda klan Fu. Mereka bahkan tidak perlu mengenalnya sebelumnya. Ketika tuan muda klan Fu muncul, mereka langsung mengenalinya. Ada laki-laki dan perempuan di antara delapan orang itu. Semua wanita sangat cantik, tetapi mereka tidak berada pada level yang menakjubkan. Setidaknya, tidak satupun dari mereka yang sebanding dengan putri Sengoku. Tuan muda klan Fu dikenal sebagai wanita cantik nomor satu. Secara logika, dia seharusnya lebih cantik dari tuan muda Sengoku. Namun, setelah melihat tuan muda Sengoku selama dua hari terakhir, dia telah meninggalkan kesan yang sempurna di hati semua orang. Mungkinkah ada seseorang yang lebih cantik dari putri Sengoku? Delapan orang yang keluar berdiri di kedua sisi. Mereka tidak berjalan di depan para tetua klan Tianji, meninggalkan jalan di tengah. Setelah dua tarikan napas, ruang di tengah jalan beriak. Setelah itu, dua sosok keluar satu demi satu. Orang pertama yang keluar adalah seorang pria parubaya. Pria ini memiliki aura yang sangat dewasa dan mantap. Dia tampak tenang dan tenang, tetapi ketika dia muncul di dunia ini, bumi sepertinya terkurung. Itu bukanlah istana Tianji atau kota Tianji, tapi sebidang tanah yang luas. Ketika pria parubaya ini muncul, dia secara tidak sengaja memancarkan aura yang segera menyebabkan semua tetua ras peninggalan surga membeku. Mereka tidak berani bergerak sedikitpun. Bahkan aura mereka sepenuhnya ditekan. Tidak hanya para tetua, tetapi bahkan Cu Zengji dan Cu Suan pun terkejut. Pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi Pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi yang asli. Keduanya menghirup udara dingin saat kejutan muncul di mata mereka. Mereka semua mengira itu hanyalah Tuan Muda dari Klan Fu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditemani oleh ahli alam Raja Surgawi. Tuan Muda Klan Fu ini benar-benar memiliki banyak wajah dan status yang tinggi. Tatapan pria parubaya itu melewati para tetua suku Tianji sebelum akhirnya berhenti pada Cu Zengji dan Cu Suan. Matanya sangat tenang. Bahkan di hadapan Patriark dan istrinya dari Klan Besar di Galaksi, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Kemudian, orang lain keluar dari fluktuasi spasial. Itu tidak lain adalah Fuyu. Ketika semua orang melihat Fuyu muncul, mereka jelas terkejut. Bahkan ketegangan yang ditimbulkan oleh pria parubaya itu seakan hilang dalam sekejap. Yang tersisa di mata mereka hanyalah sosok yang keluar. Tidak ada suara yang terdengar, dan galaksi tidak memiliki cahaya. Fuyu mengenakan seragam komandan, tampak bermartabat dan menakjubkan. Kulitnya lebih berkilau dari batu giyok paling sempurna di dunia. Penampilannya lebih menakjubkan dari yang dibayangkan siapapun, dan ada juga sepasang mata berbintang yang tak terbayangkan. Seragam komandan yang bermartabat itu dibayangi oleh aura dinginnya. Meskipun ada banyak ahli yang hadir, termasuk ahli realam Raja Surgawi, mereka tidak dapat menekan aura Fuyu sama sekali. Tuan Muda. Delapan orang di kedua sisi membungkuk dan berkata serempak. Meskipun ahli alam Raja Surgawi yang keluar lebih dulu tidak membungkuk, dia juga berkata, Tuan Muda. Fuyu berjalan keluar dari tengah jalan, dan pria parubaya itu berdiri di samping dan mengikuti dari belakang. Ketika mereka berdua berjalan ke depan formasi, delapan orang itu bergerak bersama dan berjalan menuju anggota suku Tianji untuk menyambut mereka. Aura sombong. Meskipun sepuluh orang ini tidak menunjukkan ekspresi atau aura yang galak, para tetua suku Tianji bisa merasakan telapak tangan mereka berkeringat deras. Aura ras tertinggi. Ini juga pertama kalinya Chu Zengji dan Chusuan bertemu dengan ahli alam Raja Surgawi dari klan Hachiko. Meski keduanya gugup, mereka tidak boleh bersikap kasar dan kehilangan muka. Keduanya segera berjalan ke depan menyambut sepuluh orang klan Fu. Para tetua suku Tianji di belakang mereka buru-buru mengikuti, tetapi mereka terpaksa melakukannya. Langkah kaki mereka jelas sangat tidak wajar, sangat kaku, bahkan lucu. Jarak keduanya hanya sepuluh kaki. Dengan sangat cepat, mereka berada tepat di depan satu sama lain dan berhenti pada jarak sepuluh kaki. Ketika mereka berdua begitu dekat, semua orang memandang Fuyu dengan lebih takjub dan kagum. Semakin terlihat, semakin cantik dia. Seolah-olah ada banyak sekali detail yang bisa dicicipi, dan setiap bagian adalah harta karun. Semakin banyak mereka melihat, semakin mereka terpikat. Penampilan ini, bahkan jika suku Tianji menghormati Sengoku, mereka mau tidak mau mengakui bahwa dia berada di atas tuan muda Sengoku. Keduanya berdiri diam. Meskipun klan Fu adalah tamunya, sebagai pemimpin kelompok, Fuyu tidak berbicara terlebih dahulu. Dia menatap Chu Zengji dengan sepasang mata berbintang yang sepertinya dipenuhi dengan rasa dingin yang samar-samar terlihat. Jelas sekali bahwa orang yang berbicara lebih dulu akan memiliki status yang lebih rendah. Entah itu Fuyu atau ahli alam Raja Surgawi di sampingnya, mereka tidak berniat untuk berbicara. Namun, suku Tianji tidak dapat menahan tekanan seperti itu. Chu Zengji dan Chu Suan tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain, tetapi meskipun mereka mengetahuinya, mereka tidak dapat menolak. Klan Hachiko lebih kuat. Klan Fu adalah pemimpin klan Hachiko, dan sebuah eksistensi yang tidak dapat disinggung oleh suku Tianji. Tuan muda klan Fu dan ahli alam Raja Surgawi telah tiba pada waktu yang sama. Kekuatan ahli alam Raja Surgawi ini tidak terlihat sama sekali. Bagaimana mungkin Chu Zengji tidak kaget? Tuan muda Fu, Chu Zengji menangkupkan tangannya dan menyapa Fuyu. Itu adalah tiga kata yang sangat sederhana, tetapi untuk beberapa alasan, Chu Zengji bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata sopan yang biasa di depan Fuyu. Sama seperti bagaimana dia dan Chu Suan memuji Luan dan Yao ketika mereka pertama kali bertemu, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun di depan Fuyu. Tentu saja, bukan karena Fuyu tidak layak, tapi kata-kata seperti itu terlalu membosankan, dan bahkan terlalu berminyak. Kepala klan Chu, nona Chu. Fuyu berbicara. Suaranya sangat dingin, seperti biasanya. Karena suku Tianji bersedia bekerja sama, jangan buang waktu lagi. Saya tidak ingin menunda pesta sebelum festival Tianji, jadi mari kita segera konfirmasi. Kata-kata Fuyu sangat jelas. Tidak ada basa-basi atau kata-kata yang berlebihan. Dibandingkan dengan Putri Sengoku, Fuyu jauh lebih mendominasi dalam hal kepribadian dan aura. Baiklah, Chu Zengji tidak dapat menolak niat Fuyu, dan berkata, karena itu masalahnya, semuanya, silakan ikuti saya ke ruang pertemuan untuk berdiskusi. Segera, semua orang mulai bergerak, menghilang dari luar aula dan dengan cepat sampai di aula pertemuan terbesar. Chu Zengji dan Chu Suan duduk di satu sisi, sementara Fuyu dan ahli Raja Surgawi duduk di sisi lain. Namun, ahli Raja Surgawi mengambil inisiatif untuk bersandar ke samping, membiarkan Fuyu duduk di kursi utama. Pakar Raja Surgawi menggunakan tempat duduknya sendiri untuk mengekspresikan sikapnya. Perjalanan ini sepenuhnya di bawah kendali Fuyu, dan bahkan dia harus mendengarkan pengaturan Fuyu. Melihat ini, Chu Zengji semakin terkejut. Dia tahu bahwa ahli Raja Surgawi ini tidak puas dengan tindakannya. Sebaliknya, dia sangat berkeinginan. Dia mengambil inisiatif untuk menggunakan dirinya sendiri sebagai pelapis posisi Fuyu. Nyonya muda klan Fuyu ini sebenarnya sangat dihormati di klan sehingga bahkan seorang ahli Raja Surgawi bersedia menjadi pelapisnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang nyonya muda yang sederhana. Hal ini juga memaksa Chu Zengji dan Chu Suan untuk memandang Fuyu lebih tinggi lagi, bahkan memperlakukan Fuyu sebagai ahli Raja Surgawi. Setelah kedua belah pihak duduk, Chu Zengji sekali lagi mengambil inisiatif untuk berbicara. Dan dengan cara yang sama, dia langsung berkata, Bolehkah saya tahu apa yang ingin dibicarakan oleh nyonya muda Fu? Ini sangat sederhana. Suara Fuyu sedikit dingin ketika dia berkata, Pertama-tama aku akan menyatakan permintaanku, lalu permintaan kepala klan Chu. Jika tidak ada keberatan, maka kita bisa menyelesaikannya. Hati Chu Zengji bergetar. Jelas sekali bahwa nyonya muda Fu ini telah bersiap-siap. Dia berkata, Tolong bicara, nyonya muda Fu. Saat itu, empat ras besar menguasai bima sakti. Ada terlalu banyak ras di bima sakti, dan satu ras tidak mampu mengelola semuanya. Oleh karena itu, empat ras besar masing-masing mengelola sebagian ras, sehingga membentuk empat ras. Kam besar, Fuyu berkata, Sekarang, klan Hachiko juga sama. Saya berharap Rastianji akan bergabung dengan klan Fu dan berada di bawah komando klan Fu. Tentu saja, klan Fu tidak akan mengatur terlalu banyak balapan, dan kami tidak punya waktu untuk melakukannya. Rastianji hanya perlu mendengarkan pengaturan klan Fu selama perang. Ada pun masalah lainnya, terlepas dari apakah itu hubungan internal atau eksternal, klan Fu tidak akan ikut campur. Setelah jeda, Fuyu menatap Chu Zhengji, suaranya bahkan lebih dingin saat dia berkata dengan serius, Saya tidak bisa menjamin apapun, tapi saya bisa menjamin kemandirian Rastianji. Setelah perang berakhir, klan Fu akan segera memutuskan semua hubungan dengan Rastianji, dan tidak akan ikut campur dalam masalah apapun. 3256 Setelah Fuyu selesai berbicara, seluruh ruang pertemuan menjadi sunyi. Kata-kata Fuyu sederhana dan lugas, tanpa berbelit-belit. Percakapan seperti ini sangat singkat dan lugas, namun juga memberikan banyak tekanan pada pihak lain. Fuyu adalah pihak yang lebih kuat. Menggunakan metode semacam ini untuk bernegosiasi berarti ras warisan surga tidak diberi kesempatan untuk menggunakan bahasa mereka. Tidak ada ruang untuk ambiguitas. Para tetua dari ras peninggalan surga segera melihat ke arah sang leluhur, menunggunya untuk berbicara. Tuan Mudafu pada dasarnya hanya menyatakan tuntutannya. Selain menjamin kedaulatan penuh ras peninggalan surga di luar perang, dia tidak memberikan keuntungan apapun. Tentu saja, Fuyu juga mengatakan bahwa kedua belah pihak akan menyatakan tuntutan mereka, memberikan kesempatan kepada Chu Zhengji untuk menyatakannya. Karena itu, ras peninggalan surga mengantisipasi kondisi sang leluhur. Namun, Chu Zhengji tidak berbicara beberapa saat. Sebagai patriark, dia secara alami berpikir lebih dari siapapun. Dia sudah menyetujui Luan bergabung dengan tentara sekutu, tapi dia belum mengatakan kam mana yang akan dia ikuti. Namun, dia tidak menolak bergabung dengan klan Fu. Bagaimanapun, Luan dan klan Fu memiliki hubungan dekat. Lebih penting lagi, klan Fu adalah pemimpin klan Hachiko. Jika mereka bisa bergabung dengan klan terkuat, mengapa mereka bergabung dengan klan yang lebih lemah? Berita tentang klan Fu yang membunuh lebih dari 10 tentara rasroh telah menyebar ke seluruh bima sakti. Itu sangat menarik, dan Fuyu secara pribadi memimpin pasukan untuk menjalankan misi ini. Sejujurnya, justru karena kejadian inilah Chu Zhengji sangat mengagumi Yu. Tidak semua tuan muda memiliki keberanian seperti itu, dan tidak semua komandan garis depan memiliki keberanian seperti itu. Meskipun Fuyu adalah seorang wanita, dia lebih kuat dari kebanyakan pria. Selanjutnya, Fuyu telah mengatakan bahwa dia akan menjamin kedaulatan ras warisan surga, yang membuat Chu Zhengji semakin tergerak. Sebenarnya, inilah yang paling dia khawatirkan. Seperti kata pepatah, lebih mudah mengundang dewa daripada mengusirnya. Dia paling takut klan Hachiko akan dengan kuat mengendalikan ras warisan surga setelah perang, dan ras warisan surga akan selamanya menjadi milik klan Hachiko. Namun, jaminan Fuyu bisa dikatakan telah menyelesaikan rasa sakit terbesar di hatinya dan memberinya kondisi terbaik. Tuan muda klan Fu ini sangat pandai membaca pikiran orang. Setelah beberapa napas, Chu Zhengji akhirnya berbicara. Dia memandang Fuyu dan berkata dengan tegas, saya tidak ingin banyak syarat, hanya empat. Pertama, semua rampasan perang adalah milik ras warisan surga. Saat perlombaan warisan surga berpartisipasi dalam pertempuran, sebagian dari rampasan akan didistribusikan ke perlombaan warisan surga. Itu tidak mungkin, Fuyu langsung menolak. Saat dia mengatakan ini, semua orang dari klan Tianji merasakan hati mereka menegang. Tidak ada yang menyangka Tuan Muda Klan Fu akan menolaknya begitu saja. Chu Zhengji bahkan belum selesai berbicara ketika dia berbicara. Chu Zhengji memandang Fuyu, mengerutkan kening, dan bertanya, mengapa? Ini tidak ditujukan pada ras peninggalan surga. Klan Hachiko tidak akan menyerahkan rampasan perang kepada ras lain manapun. Fuyu berkata, jangan pernah berpikir untuk memiliki item dari ras roh. Bahkan jika kamu mendapatkannya, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Sebaliknya, kekuatan kematian akan menjadi bencana bagimu. Itu bukanlah rampasan perang, tapi mimpi buruk. Fuyu benar, semua rampasan perang akan dijaga oleh klan Hachiko. Hanya mereka yang memiliki atribut ekstrim yang bisa melawan kekuatan kematian. Terlebih lagi, bahkan klan Hachiko tidak akan menggunakan item apapun dari ras roh. Mereka hanya akan melemparkannya pada beberapa bintang. Senjata ras roh dipenuhi dengan kekuatan kematian dalam jumlah besar. Mereka harus dikendalikan oleh kekuatan maut. Tidak ada yang bisa menggunakannya. Petik 2. Petik 2. Setelah Chu Zhengji mendengar kata-kata Fuyu, jika tidak ada klan yang dapat memenuhi persyaratan ini, maka dia tidak perlu berdebat tentang hal itu. Ia menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, syarat kedua adalah saya berharap klan Fu tidak memperlakukan ras peninggalan surga sebagai boneka. Secara khusus, saya berharap ras peninggalan surga tidak digunakan sebagai garda depan. Saya berharap semua orang akan berbagi beban misi. Perlombaan warisan surga akan memberikan kontribusi sebanyak yang seharusnya. Kami tidak akan mundur, tapi kami juga tidak ingin mengambil terlalu banyak misi. Ini baik-baik saja. Suara Fuyu sangat dingin ketika dia berkata, The Heaven's Legacy Aceh sangat terampil dan terampil dalam menyiapkan pertahanan terlebih dahulu. Saya akan membagikan misi sesuai dengan karakteristik masing-masing ras. Orang yang mampu melakukan lebih banyak pekerjaan. Klan Hachiko memang seperti ini. Semua ras di galaksi adalah seperti ini. Kepala klan Chu, yakinlah. Baiklah, aku percaya pada Tuan Mudafu. Chu Zhengji berkata dengan serius, syarat ketiga adalah pasti akan ada banyak korban jiwa dalam perang. Selain kematian, Jika ada anggota klan saya yang terluka, saya berharap klan Fu akan dengan murah hati membantu. Atau Saya harap Sungoku mau membantu. Jika kita bisa menyelamatkan mereka, secara alami kita akan melakukannya. Fuyu berkata, Tetapi sumber daya terbatas, dan ada perbedaan dalam nilai manusia. Jika banyak orang yang membutuhkan pengobatan dalam waktu bersamaan, kami pasti akan memprioritaskan yang lebih berharga. Juga Jika cederanya terlalu parah, atau jika nilai orang tersebut terlalu rendah, tidak perlu membuang-buang sumber daya. Hal ini terjadi pada klan Hachiko dan ras lain di galaksi. Saya yakin kepala klan Chu akan mengerti maksud saya. Mendengar ini, hati Chu Zhengji tenggelam. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Fuyu. Jika hanya ada satu pil penyelamat nyawa, klan Hachiko dan anggota ras warisan surga dari alam yang sama pasti akan memberikannya kepada klan Hachiko. Jika itu adalah anggota ras warisan surga dari alam yang sama atau ras galaksi dengan garis keturunan lebih rendah, mereka akan menyelamatkan anggota ras warisan surga. Namun, jika luka seseorang terlalu parah, atau jika nyawanya bernilai kurang dari satu pil, klan Hachiko tidak akan menyelamatkan mereka demi menghemat sumber daya. Apakah itu kejam? Tentu saja itu kejam, bahkan tidak manusiawi. Namun, perang bukanlah persoalan kemanusiaan. Semuanya demi kemenangan. Kemenangan adalah nilai terbesar, dan untuk ini, segalanya bisa ditinggalkan. Tidak ada artinya membicarakan kemanusiaan dan moralitas dalam perang. Jika setiap orang dipaksa untuk setara, mereka pasti akan kalah perang karena kekurangan sumber daya, dan semua ras di galaksi akan binasa. Siapapun yang bersikeras pada moralitas dan keadilan seperti ini, alih-alih berpikir rasional dari sudut pandang perang, akan kalah. Baiklah, Chu Zhengji setuju. Lagi pula, perlombaan warisan surga juga merupakan perlombaan besar. Dia berkata dengan suara rendah, kondisi keempat dan terakhir. Tidak peduli berapa lama perang ini berlangsung, setelah berakhir, aku berharap klan Fu dapat menjamin keamanan planet warisan surga setidaknya selama 10 ribu tahun. Tidak ada ras lain dapat menyerang atau bahkan menindas planet warisan surga selama 10 ribu tahun. Mendengar ini, anggota Heaven's Legacy Rache terkejut. Mereka memandang pemimpin klan dengan ekspresi berat. Anggota klan Fu memandang Chu Zhengji. Mereka tidak mengira dia sudah memikirkan jalan keluar. Dalam jutaan tahun perang, banyak ras besar di galaksi dibantai, bahkan ada yang ditelan oleh persaingan. Kali ini sama saja, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelah perang. Bahkan durasi perangnya pun sama. Saat ras peninggalan surga mengalami kerusakan para akibat perang, kemungkinan besar mereka akan tertelan oleh persaingan di galaksi. Ras lain kemudian akan mencuri sumber daya planet peninggalan surga dan keterampilan ras peninggalan surga. Chu Zhengji perlu membeli 10 ribu tahun agar perlombaan warisan surga pulih dan memastikan bahwa tidak ada yang akan mengganggu mereka selama waktu ini. Baiklah, Fuyu berkata setelah berpikir beberapa lama, saya setuju. Terima kasih, Tuan Mudafu. Chu Zhengji menarik nafas dalam-dalam dan berkata, karena ini masalahnya, ras warisan surga bersedia bergabung dengan klan Fu. Adapun rincian lainnya, kita bisa menyerahkannya kepada bawahan kita untuk didiskusikan. Setelah Chu Zhengji secara pribadi mengkonfirmasi bahwa mereka akan bergabung dengan klan Fu, Fuyu sedikit menganggupkan kepalanya. Menarik perlombaan warisan surga ke dalam kam klan Fu bukanlah masalah kecil. Jika berita ini menyebar ke enam klan lainnya, akan menimbulkan keributan besar. Yang kuat akan menjadi lebih kuat. Terlepas dari apakah itu klan Fu atau kubu klan Fu, reputasi mereka akan tumbuh di galaksi, menarik semakin banyak ras kuat untuk bergabung dengan mereka. Hari ini, selain membahas kerjasama, ada hal lain yang ingin saya diskusikan. Fuyu tidak menunjukkan banyak emosi dan berkata dengan dingin. Chu Zhengji tercengang. Dia tidak menyangka akan ada masalah lain. Dia segera berkata, Tuan muda Fu, tolong bicara. Air setan jahat. Fuyu berkata dengan lemah. Air setan jahat. Semua orang dari Heaven's Legacy Rache tercengang. Mereka saling memandang dengan heran. Sebenarnya Luan tidak memberitahu Fuyu tentang air iblis jahat. Fuyu lah yang melaporkannya ke Fuyu. Meskipun dia tidak tahu untuk apa suaminya menginginkan air iblis jahat, karena suaminya menginginkannya, dia pasti akan membantu suaminya mendapatkannya. Aku dengar ada seseorang di ras peninggalan surga bernama Gao Chen yang sepertinya tahu tentang air iblis jahat. Fuyu berkata, Saya ingin informasi ini. Ini di luar kerjasama. Patriarchu dapat menyebutkan harganya. 3257 Gao Chen Ketika anggota Klantianji mendengar nama ini, mereka segera menoleh untuk melihat satu orang. Ada banyak tetua Klantianji di aula pertemuan hari ini, dan Gao Chen adalah salah satunya. Ketika anggota Klantianji melihat ke arah Gao Chen, anggota Klan Fu juga melihat ke arah Gao Chen. Gao Chen memang orang yang bertemu Luan di kamar dagang kemarin. Namun, dia tidak pernah menyangka Tuan Muda Klan Fu akan membicarakan masalah ini dalam negosiasi penting seperti itu. Chu Zhengji dan Chu Xuan juga menoleh untuk melihat Gao Chen. Kemarin, setelah Liu Yuan menemani Luan berjalan-jalan, dia menyebutkan air bencana iblis ketika dia melapor kepada mereka berdua. Mereka berdua juga pernah mendengar rumor tentang air bencana iblis, tapi hanya itu saja. Bukankah Gao Chen tidak mengetahuinya? Mungkinkah ada yang lebih dari itu? Semua orang memandangnya, termasuk tiga ahli realem Raja Surgawi. Gao Chen segera merasa seperti sedang duduk di atas ranjang jarum. Dia tahu bahwa pemimpin Klantian ingin dia menjawab sendiri, jadi dia segera menjelaskan kepada Fu Yu, Tuan Muda Fu, saya hanya mendengar tentang air bencana iblis, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya, aku sudah memberitahu Tuan Muda Lu tentang hal itu kemarin. Di antara delapan orang di belakang Fu Yu, Fu Yueni juga hadir. Fu Yueni adalah ajudan terpercaya Fu Yu, jadi Fu Yu tentu saja memercayai penilaiannya. Fu Yu tidak pernah mengatakan sesuatu yang dangkal, karena menurutnya itu sangat membosankan. Dia memandang Gao Chen dan berkata dengan dingin, bawahanku berkata bahwa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tersentak. Tuan Muda Klan Fu ini sangat kuat. Memang benar, banyak orang akan mengungkapkan informasi dalam tahapan yang berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat kultifasinya, semakin umum perilaku ini terjadi. Semua orang yang hadir mengetahui hal ini. Namun, kata-kata Fu Yu jelas tidak memberi kesempatan pada Gao Chen untuk membuat rencana. Dalam banyak situasi, metode yang sederhana dan langsung akan membuat skema menjadi tidak berguna. Ini, Gao Chen tertegun. Dia tidak menyangka Fu Yu menjadi begitu kuat, langsung mengatakan bahwa dia berbohong. Aku tidak suka dibohongi. Fu Yu memandang Gao Chen, dan suaranya menjadi lebih dingin saat dia berbicara. Bisa dibilang kamu tidak ingin menjualnya kepadaku, dan aku tidak akan marah karenanya. Saya akan mengirim orang untuk menyelidiki air setan jahat. Jika saya mengetahui bahwa Anda tahu tentang air iblis jahat tetapi berbohong kepada saya dan mengatakan bahwa Anda tidak tahu. Fu Yu memandang Gao Chen, lalu Cu Zheng Ji dan Cu Suan. Dia berkata dengan dingin, Tolong jangan salahkan saya. Ancaman. Itu adalah ancaman yang terang-terangan. Mengancam Jenderal Besar Rastian Ji di depan Cu Zheng Ji dan Cu Suan jelas merupakan ancaman bagi kehidupan mereka. Hanya klan Hachiko yang bisa melakukan hal seperti ini, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Terutama kalimat terakhir, Fu Yu sudah mengatakannya langsung kepada Cu Zheng Ji dan Cu Suan. Hal ini membuat keduanya kehilangan muka. Tapi masalahnya adalah mereka berdua tidak bisa menghadapi kemarahan Fu Yu. Pertama, karena status Fu Yu. Kedua, itu karena ahli panggung Raja Surgawi dari klan Fu. Kekuatan ahli ini tidak dapat diduga, dan di antara para ahli panggung Raja Surgawi. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin saja meskipun keduanya bekerja sama, mereka tidak akan cocok untuk orang ini. Lebih penting lagi, Fu Yu telah memberikan alasannya. Dia bisa menerima jika tidak membuat kesepakatan, tapi dia tidak bisa menerima dibohongi. Ini adalah sifat manusia. Ekspresi Cu Zheng Ji serius, dan dia hanya bisa menoleh untuk melihat Gao Chen. Meskipun Cu Zheng Ji tidak mengatakan apa-apa, ekspresi seriusnya sudah memberitahu Gao Chen apa maksud pemimpin klan itu. Diancam oleh klan Fu sudah cukup untuk menakuti Gao Chen. Kehilangan nyawanya demi mendapatkan informasi tentang air iblis jahat adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang gila. Aku akan bicara. Gao Chen tidak ragu-ragu dan segera berkata kepada Fu Yu, di Black Tomb Star, ada sekelompok orang yang disebut, Kelompok Iblis Gelap. Bawahanku secara tidak sengaja berpapasan dengan orang-orang dari kelompok ini. Mereka mengatakan bahwa mereka punya informasi tentang air iblis jahat. Hanya itu yang aku tahu. Bintang Makam Hitam. Ketika mereka mendengar tiga kata ini, semua orang mengerutkan kening. Bintang ini cukup terkenal di Bima Sakti. Bukan karena bentuk kehidupan dan peradaban di bintang ini sangat kuat, atau karena tidak ada ras yang berkuasa di bintang ini. Itu karena, ini adalah bintang publik yang dapat dikunjungi oleh siapa saja. Namun, tidak seperti bintang publik lainnya, Black Tomb Star adalah pasar gelap yang terkenal kejam. Barang-barang yang diperdagangkan di sini semuanya adalah barang-barang ilegal yang tidak dapat dilihat di siang hari. Semuanya diperoleh melalui pembakaran, pembunuhan, dan perampokan. Bukan hal yang aneh bagi orang untuk membunuh seluruh bintang demi mendapatkan harta karun tertentu. Di Black Tomb Star, adalah hal biasa bagi orang untuk memakan satu sama lain. Namun, Black Tomb Star memiliki aturannya sendiri. Semua orang di Black Tomb Star akan menolak kejadian seperti itu. Bagaimanapun, barang ilegal membutuhkan pasar yang stabil. Saat mendengar kata, Bintang Makam Hitam, Chu Zheng Ji langsung mengerutkan kening. Dia tidak menyangka jenderal klannya ada hubungannya dengan geng di Black Tomb Star. Sungguh memalukan di depan klan Fu. Namun, ekspresi Fuyu sepertinya tidak terganggu. Di Bintang Makam Hitam, Fuyu berbicara lagi. Dia berkata dengan dingin kepada Gao Chen, saya tidak peduli hubungan apa yang Anda miliki dengan kelompok ini. Mulai hari ini dan seterusnya, putuskan semua hubungan dengan mereka. Jika saya mengetahui Anda membocorkan informasi kepada mereka, saya jamin Anda akan kehilangan nyawa. Kemudian, Fuyu menoleh untuk melihat Chu Zheng Ji dan Chu Suan. Dia berkata, saya harap diskusi tentang air iblis jahat hanya terbatas pada mereka yang hadir. Jangan membocorkan informasi apapun. Chu Zheng Ji dan Chu Suan terkejut. Mereka tahu bahwa Fuyu sangat prihatin dengan masalah ini. Menghadapi klan Fu, terutama orang kuat seperti Fuyu, bertindak keras hanya akan mempermalukan diri sendiri. Chu Zheng Ji menganggup dan berkata, Tuan Mudafu, jangan khawatir. Masalah ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Kemudian, Chu Zheng Ji berpikir sejenak dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mendengar bahwa air iblis jahat sangat beracun. Untuk apa Tuan Mudafu menginginkannya? Bukan aku yang menginginkannya. Suamikulah yang menginginkannya. Fuyu berkata, mengenai apa yang ingin dia lakukan dengan itu, saya tidak tahu. Saya hanya bertugas membantunya mendapatkan apa yang dia inginkan. Suami saya. Kata-kata ini dan tindakan Fuyu sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya Luuan bagi Tuan Mudaklanfu. Memikirkan hal ini, Chu Zheng Ji mengingat kembali sikapnya terhadap Luuan kemarin dan hari ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Fuyu tidak melanjutkan berbicara. Dia berdiri dan berkata kepada Chu Zheng Ji dan Chusuan, Senang sekali bisa berbicara dengan kalian berdua. Saya harap kerja sama kita di masa depan akan semulus hari ini. Jelas sekali Fuyu hendak pergi. Chu Zheng Ji dan Chusuan segera berdiri, begitu pula semua orang di ruang pertemuan. Saya akan mengirim Tuan Muda Fu pergi, kata Chu Zheng Ji. Segera, semua orang keluar dari ruang pertemuan. Fuyu berhenti dan menunjuk ke arah Fuyu ini. Dia berkata kepada Chu Zheng Ji, Ini Fuyu ini. Dia akan mewakili saya dan tinggal bersama tiga orang lainnya untuk membahas rincian kerjasama kami dengan Kelantian Ji. Pemimpin Kelancu, kamu tidak perlu mengirim kami pergi. Kami akan pergi dari sini. Pakar alam Raja Surgawi di samping Fuyu menangkupkan tangannya dan akhirnya berkata, Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Chu Zheng Ji juga menangkupkan tangannya dan berkata, Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Ahli alam Raja Surgawi segera mengubah koordinat spasialnya dan menghilang bersama Fuyu dan yang lainnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di sungai bintang Surgawi, di markas garis depan Klan Fu. Semua orang muncul di langit di luar pavilion pusat. Mereka tidak langsung masuk ke kantor. Selain Luan, tidak ada orang lain yang bisa langsung berteleportasi ke kantor. Yang lain segera bubar untuk mengerjakan urusannya masing-masing. Hanya Fuyu dan ahli alam Raja Surgawi yang tersisa berdiri di langit. Fuyu memandang orang itu dan berkata, Kamu harus pergi dan istirahat juga. Orang ini bernama Fu Mao. Menurut senioritas, Fuyu harus memanggilnya, Paman Mao, dalam keadaan normal. Namun, Fuyu tidak akan pernah memanggilnya seperti itu. Selain ibunya, dia bahkan jarang menyapa ayahnya dengan hormat. Orang ini sudah terbiasa dengan kepribadian Fuyu. Meskipun Fuyu sangat dingin, dia bukanlah orang jahat. Dia hanya tidak menyukai formalitas yang rumit ini dan merasa merepotkan. Tugasnya di sini adalah memastikan keselamatan Tuan Muda. Fu Mao tidak segera pergi. Sebaliknya, dia bertanya, Tuan Muda, kapan Anda akan memberitahu Luan tentang air bencana setan? Jika sekarang, saya akan mengirim seseorang untuk mengaturnya. Tidak perlu terburu-buru. Fuyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Sebentar lagi malam tahun baru. Kita harus membiarkan dia menikmati tahun baru yang menyenangkan. Bahkan jika dia tidak peduli, ketujuh wanita itu akan peduli. Fu Mao sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Tuan Muda begitu perhatian terhadap ketujuh wanita itu. Namun, karena Tuan Muda tidak ingin memberitahu mereka sekarang, dia tidak bertanya lagi dan segera pergi. Fuyu kembali ke kantornya dan melanjutkan pekerjaannya. Baginya, formalitas yang rumit itu menyusahkan. Liburan juga merepotkan. Yang lain peduli dengan liburan, tapi dia tidak. Oleh karena itu, betapapun bahagianya orang lain selama liburan, dia akan tetap melakukan apa yang harus dia lakukan. Namun, jika liburan memiliki arti lain, seperti Luan datang ke sisinya, dia akan tetap sangat bahagia. 3258. Di tengah sungai bintang surgawi, bintang abadi. Delapan benua kuno, markas besar persatuan APS. Ketika fluktuasi spasial muncul di kantor, Liu Yi, yang sedang membaca buku, segera mengangkat kepalanya, matanya yang indah dipenuhi dengan harapan. Memang benar, dia tidak kecewa. Orang yang muncul tidak lain adalah Luan dan Yao. Suami, adik perempuan, Liu Yi segera berdiri, dengan gembira menyapa keduanya. Luan dan Yao pergi dengan pakaiannya yang indah. Saat ini, dia mengenakan pakaian biasanya. Faktanya, Liu Yi merasa khawatir selama 3 hari terakhir. Lagi pula, dia menduga misi yang dilakukan keduanya tidaklah kecil. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan Yao mengenakan pakaian tuan muda. Semakin besar misinya, semakin besar pula bahayanya. Melihat keduanya kembali dengan selamat, dia akhirnya bisa bernapas lega. Wanita-wanita lain datang satu demi satu, dengan rasa ingin tahu menanyakan kemana keduanya pergi dan mengapa mereka mengenakan pakaian bagus. Fuyu tidak meminta mereka merahasiakannya. Ditambah lagi, masalah ini akan segera menyebar. Luan kemudian memberi tahu mereka tentang misinya. Kenam wanita itu sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Fuyu akan memberikan misi bekerja sama dengan ras yang begitu kuat kepada suaminya dan Yao. Bahkan Liu Yi merasa itu tidak terbayangkan. Untungnya suaminya dan Yao berhasil. Jika gagal, reputasi mereka akan sangat terpengaruh. Fuyu juga harus memikul tanggung jawab atas kegagalan. Namun, ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan Fuyu. Liu Yi selalu mengakui bahwa dalam mengambil keputusan, Fuyu jauh lebih berani darinya. Ini adalah sesuatu yang harus dia pelajari. Setelah Luan selesai berbicara tentang perlombaan warisan surga, dia bertanya kepada ketujuh wanita itu, bagaimana persiapannya untuk tahun baru. Ini sudah dipersiapkan sejak lama, kata Liulan sambil tersenyum. Liulan tersenyum dan berkata, persiapan aliansi tiga pihak telah selesai. Kali ini, skala pertemuannya akan luar biasa besarnya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Luan terkejut. Dia bertanya, seberapa besarnya? Sangat besar. Liu Yi memandang suaminya dan tersenyum. Jumlah pesertanya akan mencapai puluhan juta. Ah! Luan tercengang. Bagaimana dia akan mengadakan upacara dengan puluhan juta orang? Semoga menawarkan persyaratan yang sangat murah hati kali ini. Selama itu adalah perlombaan atau kekuatan dalam aliansi tiga arah, mereka dapat mengirimkan orang sebanyak yang mereka inginkan untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Liu Yi berkata, hampir semua manusia di aliansi berpartisipasi. Hal yang sama berlaku untuk klan Bulan Mengalir dan klan Macan Langit. Sedangkan untuk Kam Naga, banyak ras, besar dan kecil, telah mengirimkan banyak orang. Tentu saja, jika binatang mistik ini ikut serta dalam upacara dalam wujud aslinya, maka mustahil upacara tersebut dapat diselenggarakan. Oleh karena itu, semua makhluk mistik harus bertransformasi menjadi manusia. Karena terlalu banyak orang, maka silaturahmi dilakukan di dataran tinggi. Sudah banyak lubang dalam yang ditinggalkan akibat perang di dataran tinggi. Salah satunya telah disulap menjadi tempat upacara berbentuk cincin yang setara dengan ukuran ibu kota raja kecil, kata Liu Yi. Tempatnya dibagi menurut tiga kubu, dan ada banyak pertunjukan. Rencananya, perjamuan tersebut akan berlangsung selama tiga hari tiga malam sehingga memberikan waktu yang cukup bagi ketiga vaksi untuk saling berinteraksi. Tiga hari tiga malam. Lu'an menarik nafas dalam-dalam. Memang sudah lama sekali, namun upacara ini sangat jarang terjadi sehingga akan sia-sia jika terlalu singkat. Membiarkan berbagai ras berinteraksi satu sama lain akan lebih bermanfaat bagi pihak mereka dalam perang. Dengan kata lain, ini setara dengan memobilisasi semua orang sebelum perang. Namun, mustahil bagi para ahli yang berpartisipasi dalam perjamuan ini untuk tidak berpartisipasi dalam perang di masa depan. Apakah aliansi hidup dan mati mengadakan pertunjukan? Lu'an bertanya dengan cemas. Lagi pula, jika ras lain bersiap untuk tampil, tetapi aliansi hidup dan mati tidak melakukannya, itu akan agak memalukan. Jangan khawatir, suamiku. Kami tidak hanya punya pertunjukan, tapi kami punya banyak, dan berkualitas tinggi. Liu Yi tersenyum dan berkata dengan percaya diri, ada banyak orang aneh di aliansi es dan api. Ada juga ahli lukisan dan kaligrafi seperti Bian King Liu. Aliansi manusia surga juga menampilkan pertunjukan unik untuk berbagai ras. Itu semua adalah keterampilan sempurna yang telah hilang selama lebih dari 10 ribu tahun. Terutama klan Futeng, Zuhye telah mempersiapkannya sejak lama kali ini. Saya khawatir ini adalah pertama kalinya semua makhluk hidup yang berpartisipasi dalam upacara tersebut melihat pertunjukan dengan formasi susunan. Setelah mendengar penjelasan istrinya, Lu'an mengangguk lega. Berbicara tentang Zuhye, Lu'an secara alami memikirkan arai Futeng. Jika dia tidak mempelajari Futeng Arai, operasi ini tidak akan berhasil. Momong-momong, itu setara dengan dia berhutang budi pada Zuhye. Suamiku, kenapa kamu tidak istirahat beberapa hari? Liu'i memandang Lu'an dan berkata dengan serius, tidak baik selalu tegang. Mengapa kamu tidak istirahat selama 3 hari? Istirahat selama 3 hari? Lu'an sedikit mengernyit saat mendengar ini. Bahkan, ia tak mau melakukan hal tersebut karena ia tidak merasa usahanya menjadi beban. Sebaliknya, itu adalah tanggung jawabnya. Karena itu, dia tidak merasa lelah sama sekali. Jika suami tidak ada di sini, saya harus menghadiri upacara selama 3 hari sendirian, kata Liu'i lembut. Hati Lu'an bergetar saat melihat jejak permohonan di mata Liu'i. Liu'i bukanlah orang yang suka menunjukkan wajahnya. Atau lebih tepatnya, ketujuh wanita di keluarga itu semuanya seperti ini. Semuanya cantik, tapi tidak suka pergi ke tempat ramai. Namun, enam wanita lainnya bisa kembali lebih awal. Jika dia tidak pergi, Liu'i, sebagai pemimpin aliansi es dan api, pasti tidak akan bisa pergi. Oke, Lu'an tidak ragu-ragu dan langsung berkata, aku akan pergi bersamamu. Liu'i mengungkapkan senyuman bahagia dan langsung menciumnya di depan semua orang. Melihat penampilan Liu'i yang tidak tahu malu, para wanita itu langsung tertawa dan membuat banyak keributan. Melihat senyuman di wajah ketujuh wanita itu, Lu'an menarik nafas dalam-dalam. Terkadang, dia tidak tahu apa yang benar. Dia bahkan merasa bahwa, dia sangat egois. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Lima hari kemudian, malam tahun baru. Langit baru saja cerah, dan sudah banyak orang berkumpul di tempat pesta pagi hari. Tentu saja, hanya sedikit dari mereka yang merupakan manusia sungguhan. Kebanyakan dari mereka bertransformasi dari binatang aneh. Meskipun kebencian antara manusia dan binatang aneh tidak dapat dihapuskan, mereka hanya dapat mengesampingkannya untuk sementara selama perang. Sekalipun mereka tidak menyukai satu sama lain, mereka tidak akan saling memandang. Tempat besar itu dibagi menjadi sepuluh lantai. Setiap lantai adalah platform besar tempat kursi yang tak terhitung jumlahnya dapat ditempatkan. Hal ini juga dapat memastikan bahwa setiap orang dapat melihat pertunjukan di tengah-tengah venue sebanyak mungkin. Ruang terbuka di tengah venue sangat luas, dengan diameter lebih dari sepuluh ribu kaki. Hal ini juga untuk memberikan ruang yang cukup untuk pertunjukan. Jika tidak, beberapa binatang aneh hanya akan memiliki panjang sekitar lima puluh ribu kaki setelah transformasi. bagaimana mereka bisa menampilkan kekuatan penuh mereka selama pertunjukan. Jika bukan karena merawat mereka yang terlalu lemah, tempatnya akan menjadi lebih besar. Aliansi hidup dan mati hanya mempunyai sedikit orang. Nyatanya, mereka tidak menempati banyak tempat. Mereka bahkan tidak dapat mengisi area kecil. Hampir semua aliansi es dan api datang, begitu pula aliansi surgawi dan klan bulan mengalir. Klan harimau surgawi mengirimkan sekitar seratus harimau surgawi. Perlu disebutkan bahwa, bahkan orang temi mengirimkan sekitar seratus orang. Harus diketahui bahwa orang temi dan manusia memiliki kebencian yang sangat dalam. Situasi masyarakat temi berbeda dengan ras manusia lainnya. Tragedi itu bukan disebabkan oleh klan Hachiko, melainkan seluruh umat manusia. Fakta bahwa begitu banyak orang yang dikirim ke konferensi ini hanya dapat dikatakan telah memberikan cukup wajah bagi Luan. Yin Lin dan Yue Rong juga berkumpul. Tentu saja Yue Rong tidak bisa berpakaian santai seperti biasanya untuk menghadiri acara seperti itu. Luan dan Yue Rong sudah lama tidak bertemu. Yue Rong telah banyak membantunya. Di matanya, itu jauh lebih dari sekedar perlakuan yang dia berikan pada Yue Rong. Selain kekuatan utama aliansi hidup dan mati, orang lain di bawah manajemen aliansi hidup dan mati juga datang. Misalnya, orang-orang yang diselamatkan dari dunia bawah tanah, kerabat orang-orang di aliansi hidup dan mati, dan yang terakhir tentu saja termasuk orang-orang yang terkait dengan klan Lu. Saat sekitar tengah hari, pada dasarnya semua orang sudah tiba. Ini cukup untuk menunjukkan pentingnya perjamuan ini. Karena jamuan makannya terlalu besar, dengan puluhan juta orang yang berpartisipasi, ketiga aliansi tidak dapat menyiapkan makanan lezat untuk semua orang. Mereka hanya akan menyiapkan makanan lezat untuk beberapa orang penting. Sedangkan yang lainnya harus memasak dan membawa makanan sendiri. Ini adalah sesuatu yang telah diumumkan sejak lama. Namun, setiap orang sangat aktif memikirkan cara lain. Setidaknya ras di faksi yang sama bisa memberikan kelezatannya masing-masing. Dengan cara ini, rasanya akan langsung menjadi sangat kaya. Pada siang hari, semua orang mulai makan. Bagi mereka yang level 6 ke atas tidak perlu makan. Secara alami, mereka akan berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah kesempatan langka, jadi wajar saja jika mereka harus berinteraksi dengan lebih banyak orang. Namun, perjamuannya belum dimulai, jadi interaksi semacam ini tetap berada dalam faksi mereka masing-masing. Luan dan ketujuh wanita itu tiba saat makan siang. Sebagai pemimpin aliansi, Luan harus pergi ke berbagai tempat di faksi untuk menyambut mereka. Biasanya, dia hanya akan menyerahkan segalanya kepada orang lain, tetapi saat ini, dia tidak bisa membiarkan Liu Yi menunjukkan wajahnya di depan umum. Lebih baik membiarkannya makan, minum, dan bersantai bersama ke enam wanita itu. Pertama, Luan berjalan ke meja Macan Surgawi. Melihat Luan yang pertama tiba, Pangeran Ki tersenyum puas dan berdiri untuk menyambutnya. Ketika Pangeran Ki berdiri, Macan Surgawi lainnya secara alami mengikuti. 3.259 Faktanya, Luan dan Raja Ki sudah lama tidak bertemu. Sejak kejadian di Sekte Bulan Bunga, Luan sering menjalankan misi di luar. Setelah keduanya saling menyapa, Raja Ki memperkenalkan Luan kepada macan putih lainnya, yang masing-masing memiliki kekuatan peringkat 9. Luan dan Raja Ki tidak perlu terlalu sopan. Terlebih lagi, Ras Macan Langit tidak suka bersikap sopan. Faktanya, Raja Ki telah mengambil inisiatif untuk mengusir Luan. Segera setelah itu, Luan mendatangi meja orang temi. Orang-orang temi semuanya berdiri, dan Luan menemukan bahwa Yuan Ling juga telah datang. Yuan Ling sudah memberitahukan perasaannya pada Luan, tapi Luan bukan lagi orang yang sama yang tidak tahu bagaimana menangani hubungan. Tidak mungkin dia ada hubungannya dengan Yuan Ling. Senior Yin Lin, Luan berinisiatif untuk berbicara, lalu memandang Yue Rong dan berkata, Nona Yue Rong, sudah lama tidak bertemu. Luan dan Yue Rong selalu memanggil satu sama lain dengan nama mereka. Bagaimanapun, mereka berada di depan orang temi lainnya, jadi Luan harus bersikap sopan. Namun, ketika dia memanggil Yue Rong, Nona, dan Yin Lin, Senior Yin Lin mengerutkan kening. Namun, Yin Lin tidak mengatakan apapun. Dia tidak bisa meminta Luan mengubah cara dia memanggilnya karena hal ini. Baru-baru ini, Yue Rong sedang berkultivasi di antara orang-orang temi. Dia sangat senang melihat Luan setelah berkultivasi dengan keras. Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, Luan pergi untuk menyapa yang lain. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Yuan Ling. Hal ini membuat Yuan Ling yang sudah lama menantikan bertemu Luan dan merasa sangat kecewa. Luan lalu berjalan ke klan Bulan Melayang. Si Xing, yang berhasil menyatukan klan Bulan Melayang, sangat berterima kasih kepada Luan. Terlebih lagi, dari kekuatan dan status Luan saat ini, gagasannya untuk mengikutinya sampai akhir tidaklah salah. Namun, Si Xing ingin tahu tentang satu hal dan bertanya, Tuan Alian Si Lu, orang yang Anda katakan akan Anda perkenalkan kepada saya. Luan terkejut saat mendengar ini dan hanya bisa tersenyum pahit. Kamu seharusnya sudah menebak bahwa itu adalah seseorang dari klan Bulan Cerah. Hanya saja dia belum muncul, dan saya tidak tahu di mana dia. Si Xing mengangguk. Setelah mengetahui bahwa dia bukan dari planet abadi, tetapi dari Bulan, cara berpikir Si Xing telah berubah. Dia ingin pergi ke Bulan dan melihat di mana sebenarnya rasnya tinggal. Bahkan jika dia akhirnya memilih untuk tidak kembali ke Bulan, dia tetap ingin melihatnya. Dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Hampir semua orang di klan Bulan mengalir memikirkan hal yang sama. Setelah meninggalkan klan Bulan yang menetes, Luan akhirnya tiba di Liga Surgawi. Bagaimanapun, Liga Surgawi adalah kekuatan Luan sendiri, sama seperti Liga Es dan Api. Melihat Luan tiba, anggota aliansi manusia langit segera bangkit dan berseru serempak, Tuan Aliansi. Kita semua adalah kenalan, jadi tidak perlu bersikap sopan. Luan tersenyum. Setelah bertukar salam dengan semua orang, dia berjalan ke arah litang. Faktanya, 20 orang tersisa dari sekte Huayue telah tiba, tetapi mereka duduk di area tersebut untuk manusia biasa. Bagaimanapun, Li Tang adalah anggota aliansi Surgawi. Dia harus tinggal di sini pada awalnya. Setelah beberapa saat, dia bisa pergi dan menemukan orang-orang dari sekte Bulan Bunga. Dia bahkan bisa menghabiskan tahun baru bersama mereka. Nona Tang, apakah Anda terbiasa dengan Liga Surgawi? Luan bertanya. Di Liga Surgawi, semua orang menyebut Li Tang, Master Sekte Li. Ini adalah permintaan Li Tang sendiri. Bahkan jika sekte Bunga Bulan pada dasarnya dihancurkan, dia tidak ingin mengubah identitasnya. Luan tidak mengetahui hal ini. Dia takut hal itu akan membuat Li Tang kesal, jadi dia memanggilnya dengan nama yang hanya digunakan oleh mereka berdua. Orang-orang di sekitar tercengang dan memandang ke arah pemimpin aliansi dengan heran. Disebut demikian di depan umum, Li Tang tidak bereaksi. Dia tidak merasa jijik sama sekali. Dia berkata, Semua orang sangat baik padaku. Aku sudah terbiasa dengan hal itu. Itu bagus. Luan merasa lega. Jika kamu butuh sesuatu, silakan cari aku. Setelah bertemu dengan beberapa kekuatan penting di Liga Hidup dan Mati, Luan menemui orang-orang yang telah dia selamatkan dari dunia bawah tanah. Ketika orang-orang ini melihat Luan, mereka segera bangkit dan berseru serempak, Tuan Aliansi. Bagi orang-orang ini, arti penting Luan jauh melebihi penyelamat mereka. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawa mereka, tapi dia juga menunjukkan dunia nyata kepada mereka. Namun, yang terkuat di antara orang-orang ini hanyalah ahli level delapan, yang agak disayangkan. Namun, Suhe mengikuti instruksi Luan dan memberi Yuyan posisi yang sangat tinggi. Dia hampir bisa mengatur orang-orang dari dunia bawah tanah ini. Ini pertama kalinya Yuyan melihat Luan setelah diselamatkan. Dia sangat senang dan bersemangat. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka belajar banyak sejarah, termasuk hal-hal yang terjadi di benua itu beberapa tahun terakhir. Tentu saja, mereka tidak dapat menghindari Luan. Ketika Yuyan mengetahui latar belakang dan tindakan Luan, dia semakin mengagumi Luan. Namun, Luan tidak tinggal lama. Setelah mengobrol sebentar dengan orang-orang ini, dia pergi. Hingga saat ini, hanya ada satu kekuatan milik Liga Surgawi yang belum dia temui. Kekuatan ini adalah Sekte Kota Ungu. Liga Hidup dan Mati tidak membangkitkan orang-orang yang menganggur. Meskipun tidak ada guru Surgawi tingkat sembilan di Sekte Kota Ungu, masih ada beberapa guru Surgawi tingkat delapan. Ketika Aliansi Tiga Kekuatan terbentuk, Liwi memberi dua pilihan kepada Sekte Kota Ungu. Mereka bisa ikut perang dan mendengarkan perintah Liga Hidup dan Mati atau meninggalkan Liga Hidup dan Mati. Namun, mereka tidak dapat bertahan hidup di wilayah manusia. Di antara manusia, semua guru Surgawi di atas level delapan harus ikut berperang. Jika Sekte Kota Ungu tidak mau bergabung, mereka bisa segera nyahlah. Karena itu, Sekte Kota Ungu memilih untuk ikut berperang dan bergabung dengan kubu Liga Hidup dan Mati. Faktanya, untuk Liga Hidup dan Mati saat ini, keberadaan Sekte Kota Ungu benar-benar tidak diperlukan. Jika mereka bergabung, itu akan menjadi beban. Namun, karena Sekte Kota Ungu bersedia, Liuyi tidak menolak. Alasan mengapa Sekte Kota Ungu bergabung dalam perang bukan karena mereka takut diusir. Meskipun Yang Zentian memiliki banyak pendapat tentang Luan, dia sekarang tahu seberapa tinggi posisi Luan. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Sekte Kota Ungu. Lebih penting lagi, semua Sekte berpartisipasi dalam perang. Yang Zentian selalu berpikir bahwa dia adalah anggota Sekte tersebut, jadi dia tidak bisa absen. Ketika Luan tiba di depan Sekte Kota Ungu, semua orang segera berdiri dan memberi hormat pada Luan. Mereka berkata serempak, Lik Master. Sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk melakukan apapun pada Luan. Mereka takut Luan akan menyelidiki masa lalu Sekte Kota Ungu. Memikirkan tentang apa yang telah dilakukan Sekte Kota Ungu terhadap Luan, hati semua orang sangat ketakutan. Luan tidak memiliki kesan yang baik tentang Sekte Kota Ungu, tapi bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga istrinya. Dia tidak menunjukkan sikap dingin apapun. Setelah beberapa kata sederhana, dia pergi. Akhirnya, Luan mendatangi kelompok manusia biasa. Ada banyak orang yang dia kenal di sini. Misalnya saja, keluarga Liulan, yang merupakan klan Liu dari Kota Serigala Hitam, dan ibu dari Suanger. Ini semua adalah tetua Luan. Meskipun posisi Luan sangat tinggi, dia tetap sangat menghormati orang-orang ini. Sikapnya benar-benar berbeda dari saat dia bersama Yang Zentian. Anggota keluarga Liulan tersenyum miring. Bagaimanapun juga, putri mereka menikah dengan Lik Master dari salah satu dari tiga faksi di aliansi. Mereka sangat bangga. Namun, meski mereka bangga, mereka tahu bahwa mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi putri mereka dan Luan. Mereka selalu sangat berbakti, tak terkecuali ibu Suanger. Nyonya Liu selalu bersikap rendah hati dan tidak akan menimbulkan masalah apapun bagi putrinya. Dia sudah sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Setelah menyapa para tetua, Luan akhirnya mendatangi Wei Tao, Han Ya, dan Gong Ye King Shan. Ketiga orang ini adalah kenalan lama Luan. Meskipun kekuatan Gong Ye King Shan sudah setara dengan guru surgawi tingkat 6, selama dia bukan guru surgawi tingkat 8, dia tidak akan dipaksa untuk berpartisipasi dalam perang. Bagaimanapun juga, guru surgawi tingkat 6 tidak terlalu berguna. Master Liga Lu ada di sini. Gong Ye King Shan berkata dengan bercanda. Wei Tao dan Han Ya tersenyum. Luan langsung duduk di samping ketiganya dan bertanya, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sangat bagus. Gong Ye King Shan berkata sambil tersenyum, meskipun kekuatanku tidak cukup untuk berpartisipasi dalam perang, itu lebih dari cukup untuk membimbing beberapa warga sipil. Populasi manusia kita telah menjadi sangat kecil, jadi kita perlu membina lebih banyak guru surgawi. Saat dia berbicara, Gong Ye King Shan menoleh untuk melihat tempat yang luas dan aura ahli yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi udara. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia berkata dengan berat, dulu, saya tidak pernah menyangka akan menemui pemandangan seperti itu. Generasi kita dianggap beruntung bisa menyaksikan peristiwa sebesar itu, bukan? Saya juga tidak menyangka hari ini akan datang, kata Wei Tao. Wei Tao membuka mulutnya dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa guru surgawi tingkat 9 akan muncul di sisi saya. Jika Master Sekte Gunung Langit Daceng saat itu mengetahui hal ini, saya khawatir ususnya akan berubah menjadi hijau karena penyesalan, bukan? Han Ye memandang Luan dan berkata sambil tersenyum indah, jika dia tidak bersikeras menyerangmu demi reputasinya, Master Sekte dari delapan tanah suci tidak akan mati karena ini, dan delapan negara akan mati. Tidak terlibat perang, Anda akan terus berkultivasi di Daceng Sky Mountain dan menjadi seorang penatua. Anda bahkan mungkin telah menjadi Master Sekte Gunung Langit Daceng, yang menjadi pusat perhatian sekarang mungkin bukan Ice Fire Alliance tetapi Daceng Sky Mountain. Luan tersenyum saat mendengar ini. Itu memang mungkin. Namun, dunia tidak dapat diprediksi. Dia tidak akan terlalu memikirkan apa yang telah terjadi. Jika Daceng Sky Mountain tidak menyerangnya saat itu, serangkaian kesulitan yang terjadi setelahnya mungkin tidak akan terjadi. Dia mungkin menjadi lebih kuat, tetapi dia tidak akan mampu berkultivasi secepat dia sekarang. Luan sangat bersyukur atas pengalaman masa lalunya yang penuh kesulitan. Dia juga akan menggunakan kekuatannya untuk menghindari lebih banyak kesulitan. 3.260 Sore itu terasa sangat panjang, terutama bagi Luan. Setelah bertemu banyak orang, masih ada waktu lama sebelum langit menjadi gelap, apalagi saat bulan. Tempatnya sangat ramai, dan semakin semarak. Ketika komunikasi antara berbagai ras dan kekuatan menjadi lebih akrab, semua orang menjadi lebih antusias. Setelah bertemu dengan guru abadi dan permaisuri abadi, Luan kembali ke meja tujuh wanita dan duduk. Hanya Luan dan ketujuh wanita yang ada di meja, jadi tidak ada yang berani mengganggu mereka. Namun, tempat ini begitu indah sehingga baik pria maupun wanita mau tidak mau harus melihatnya dari waktu ke waktu. Berbeda dengan tatapan iri dan cemburu banyak pria, mata gelap Luan memiliki sedikit kekosongan. Ketujuh wanita itu sangat mengenal Luan. Liu Yi berkata dengan lembut, Suamiku, apakah kamu bertanya-tanya? Apakah nyonya akan datang? Luan memandang Liu Yi dan ke enam wanita itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia menganggup dan berkata, Luan dan Fuyu belum pernah menghabiskan malam tahun baru bersama, tidak sekalipun. Dulu tidak ada peluang, tapi kali ini ada peluang. Sebagai komandan garis depan, istrinya tentu saja tidak bisa pergi. Jika bukan karena perjamuan ini, dia pasti akan meninggalkan planet abadi untuk menemui Fuyu. Wajar jika nyonya tidak datang ke acara seperti itu, Liu Yi hanya bisa membujuknya. Identitas nyonya itu istimewa. Setiap gerakan yang dia lakukan mewakili klan Fu dan bahkan klan Hachiko. Suamiku, jangan terlalu berharap. Aku tahu, Luan menarik nafas dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Segera, hari sudah malam. Setelah langit menjadi gelap, pertunjukan resmi dimulai. Ada banyak ras dan kekuatan di tiga kubu, jadi keragamannya tidak terbayangkan. Banyak binatang dan ras aneh yang dapat menggunakan kemampuan khusus mereka untuk menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Tentu saja ada juga suaranya. Klan Suanyin juga berada di Kam Naga. Mereka dikenal sebagai suara terindah di lautan. Nyanyian mereka yang jernih menyebar ke seluruh venue, membuat jiwa semua orang merasa bahagia. Ada banyak pertunjukan, dan Luan juga menonton pertunjukan tersebut. Namun, mungkin karena kebiasaan, Luan tidak begitu mengapresiasi pertunjukan ini. Sebaliknya, dia memikirkan mengapa adegan seperti itu muncul, dan alasan di baliknya. Akhirnya, hari pun tiba, semakin dekat dengan jambulan. Manusia telah menyiapkan banyak kembang api. Saat tengah malam, kembang api akan langsung menutupi langit di atas seluruh daratan. Tidak hanya ada kembang api, tetapi ada juga banyak kekuatan dan formasi khusus yang menyatu dengan kembang api tersebut, membentuk gulungan indah yang belum pernah dilihat sedikit orang sebelumnya. Hanya ada satu momen terakhir yang tersisa. Luan duduk di kursi dan menonton pertunjukan. Dia tahu bahwa setelah pertunjukan, kembang api akan dirilis. Saat ini, Liu Yi tiba-tiba berkata, Suamiku, mengapa kamu tidak pergi menemui Nyonya sekarang? Luan tertegun dan menoleh untuk melihat Liu Yi. Mata indah Liu Yi juga menatap Luan. Dia sangat serius dan tidak punya niat bercanda sedikitpun. Dia tidak akan bercanda tentang hal semacam ini. Mulai saat ini hingga tengah malam, totalnya ada setengah jam. Kalau menurut suami tidak terlalu singkat, kita bisa diam di sini selama setengah jam tanpa menarik perhatian. Liu Yi berkata sambil tersenyum, namun, suami harus kembali pada tengah malam. Pemimpin aliansi dari tiga kubu akan berbicara secara berurutan. Perintahnya adalah guru abadi, delapan raja naga, dan terakhir suami. Liu Yi sudah menulis naskah untuk Luan, dan Luan sudah menghafalnya. Namun, Luan masih sedikit ragu. Meski setengah jam bukanlah waktu yang lama, ini tetap saja malam tahun baru. Terutama saat upacara Akbar, apakah tidak apa-apa meninggalkan ketujuh wanita di sini. Meski memuaskan hatinya, itu akan menyakiti ketujuh wanita itu. Luan memandangi enam wanita lainnya. Kenam wanita itu juga melihat ke arah Luan, tapi mereka semua mengangguk setuju dengan kata-kata Liu Yi. Si cantik yang membuka mulutnya dan berkata dengan suara dingin, kami semua rela melepaskan suami. Nyonya telah melakukan banyak hal untuk suami. Jika suami tidak pergi, kami akan merasa sangat bersalah. Luan memandang ketujuh wanita itu, tidak tahu harus berkata apa. Suamiku, kamu hanya punya waktu setengah jam. Liu Yi berkata sambil tersenyum, semakin sering Anda duduk di sini, semakin sedikit waktu yang Anda miliki. Hati Luan menegang. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada ketujuh wanita itu, saya pasti akan kembali tepat waktu. Dia ingin mengucapkan terima kasih, tapi pada akhirnya dia tidak mengucapkannya. Sebab, kedua kata tersebut merupakan penghinaan terhadap hubungan suami-istri. Setelah itu, Luan segera mengubah koordinat spasial di sekitarnya. Sosoknya langsung menghilang di hadapan ketujuh wanita itu. Melihat Luan pergi, apakah ketujuh wanita itu sedih? Mereka sedikit sedih, tapi tidak sedih. Sebaliknya, mereka sangat ingin membuat Luan bahagia. Selama Luan bahagia, itu sudah cukup. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Fuyu masih duduk di kantornya. Sebagai komandan garis depan, ada banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari. Dia sangat sibuk. Setiap kali dia pergi menemui Luan, dia hanya bisa tinggal selama setengah hari. Dan setengah hari ini juga merupakan waktu dia mencoba yang terbaik untuk keluar. Siang dan malam di sini berbeda dengan planet abadi. Oleh karena itu, dia hanya dapat menggunakan metode lain untuk menghitung waktu. Namun, masih ada beberapa perbedaan. Fuyu tidak tahu waktu pastinya saat ini, tapi dia tidak peduli. Saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul di kantornya. Selain dia, hanya satu orang yang diperbolehkan melakukannya. Memang benar, orang ini muncul. Luan. Luan muncul. Ketika dia melihat istrinya, dia langsung tersenyum dan berkata, saya di sini untuk menghabiskan tahun baru bersamamu. Fuyu sedikit terkejut. Matanya yang berbintang tampak menjadi lebih cerah. Dia memperlihatkan senyuman yang indah dan berkata, ini belum waktunya. Masih ada setengah jam lagi. Luan segera berkata, tetapi saya harus kembali pada tengah malam. Setelah kembang api, saya harus mewakili aliansi hidup dan mati untuk memberikan pidato. Fuyu mengangguk ringan. Ini memang sesuatu yang harus dilakukan Luan. Dia tahu bahwa Luan tidak suka melakukan hal seperti itu. Namun, dengan posisinya, banyak hal yang harus dia lakukan. Sama seperti dia yang tidak suka menangani masalah seperti itu, dia harus melakukannya. Meski hanya setengah jam, itu sudah sangat berharga bagi Luan dan Fuyu. Fuyu meletakkan pekerjaannya, berdiri dan berjalan ke meja. Dia berkata pada Luan, ayo jalan-jalan. Oke. Keduanya terbang keluar dari pavilion pusat. Di depan semua anggota Fuklan, mereka terbang ke kejauhan. Karena Fuyu tidak memberitahu bawahannya sebelumnya, mereka tidak dapat meninggalkan planet ini. Ini untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu dan mereka tidak dapat menemukannya. Keduanya terbang lama sebelum berhenti dan mendarat di tanah. Tanah di planet ini lunak. Menginjaknya terasa seperti menginjak salju. Ada sedikit suara. Sebenarnya tempat ini dulunya sangat indah. Fuyu berkata dengan lembut, saya membaca dalam catatan bahwa ketika nenek moyang kita menemukan tempat ini, seluruh planet ditutupi dengan sejenis tanaman berwarna merah muda. Terlebih lagi, ini adalah satu-satunya tanaman di planet ini. Oleh karena itu, seluruh planet berwarna merah terang. Belakangan, pertempuran yang terjadi berdampak pada planet ini, menyebabkan semua tanaman mati. Tanah di bawah kaki kita seharusnya merupakan hasil perpaduan tanaman dan tanah. Saat mendengar perkataan istrinya, Luan terkejut. Yang mengejutkannya adalah penyebab kematian tanaman tersebut sebenarnya karena efek pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Ini tidak terdengar seperti pertempuran yang terjadi langsung di bintang-bintang, dan satu-satunya yang bisa bertarung di alam semesta yang luas adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi. Meskipun planet ini tidak besar dan tidak dapat dibandingkan dengan planet abadi, pertarungan antara para ahli tahap Raja Surgawi sebenarnya dapat mempengaruhi seluruh planet. Ini pertama kalinya kami menghabiskan malam tahun baru bersama. Fuyu berhenti dan menoleh untuk melihat Luan. Ini akan menjadi tahun baru dalam 15 menit. Di masa depan, kita akan lebih sibuk dan lebih berbahaya. Luan mengangguk sedikit dan berkata, menurutmu berapa lama? Perang akan berlangsung. Sulit untuk mengatakannya. Fuyu berkata, dalam perang yang dipimpin oleh empat ras besar, kekuatan tempur tertinggi di kedua belah pihak adalah Panggung Raja Surgawi. Selain itu, kedua belah pihak memiliki banyak ahli Panggung Raja Surgawi. Jika seseorang ingin meraih kemenangan sejati, semua ahli tahap Raja Surgawi di satu sisi harus mati. Oleh karena itu, pertempuran tersebut sangat sulit untuk dipisahkan dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Namun, sekarang berbeda. Dewa Surgawi sudah lama tidak bergerak. Artinya, ada kemungkinan besar Dewa Surgawi telah muncul di Klan Roh. Hasil perang sebenarnya hanya berkaitan dengan kekuatan tempur tertinggi. Jika Dewa Surgawi di satu pihak mati, perang akan segera berakhir. Fuyu berkata, Namun, justru karena tidak pernah ada Dewa Surgawi dalam sejarah, maka Dewa Surgawi dan ahli Klan Roh tidak berani mengambil tindakan. Ini karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah bertarung. Menurut saya, bahkan ada kemungkinan keduanya tidak akan bergerak hingga perang berakhir. Hanya saja pihak yang lebih lemah akan menarik pasukannya. Lagipula, jika salah satu pihak mati setelah keduanya bertarung, itu berarti seluruh galaksi akan hancur. Karena itu, durasi perang mungkin akan sama seperti sebelumnya. Setidaknya seribu tahun dan paling lama sepuluh ribu tahun. Seorang guru Surgawi tingkat sembilan hanya memiliki umur dua ribu tahun. Ini berarti kemungkinan besar perang tidak akan berakhir bahkan setelah Luan meninggal. Tentu saja, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa ada kemungkinan lain. Fuyu memandang Luan dengan mata berbintang dan berkata, kecuali Dewa Surgawi lain muncul di kedua sisi. Jika dua lawan satu, saya yakin pihak dengan lebih banyak orang akan segera memulai pertempuran dengan kekuatan tempur tertinggi. Terima kasih.